Mon Fan Meskipun tidak banyak orang di lantai 10, setidaknya ada puluhan ribu orang. Sebenarnya ada tiga pintu di aula di lantai 10. Dua di antaranya adalah pintu masuk angkatan bela diri dan angkatan intelijen, sedangkan pintu ketiga adalah pintu keluar. Zuawan memperhatikan bahwa pintu ketiga seringkali bersinar dengan cahaya putih, dan setiap cahaya putih adalah satu atau beberapa pembudidaya. Sebagian besar pembudidaya yang keluar dari pintu ketiga berada dalam kondisi yang menyedihkan. Poci Cahaya putih lainnya menyala, dan kemudian seorang kultifator memuntahkan setegup darah dan jatuh ke tanah. Kultifator itu bermandikan darah, tampak seperti pria berdarah. Itu adalah pemandangan yang sangat menyedihkan. Siapa yang punya rumput Raja Naga? Selamatkan aku, aku bersedia menukarnya dengan apapun. Saya murid tertua Pulau Iblis Surgawi Alam Semesta Timur, Mo Fan. Selamatkan aku. Pria berdarah ini terus menggeliat di tanah, dan pada saat yang sama, dia gemetar. Suaranya terputus-putus, dan terlihat jelas bahwa dia terluka parah. Pulau Setan Surgawi, tidak ada gunanya bahkan jika Anda adalah Dewa Brahma Alam Semesta Tengah. Identitas Anda di dunia luar tidak ada artinya di sini. Di aula, seorang kultifator bermata segitiga berjalan perlahan bersama lima kultifator lainnya dan menginjak kepala pria ini. Luguang, kamu. Mata Mo Fan menyemburkan api. Sayangnya, sebelum dia bisa mengatakan apapun, kultifator bermata segitiga bernama Luguang menginjak mulutnya dan membuatnya tutup mulut. Sampah macam apa kamu? Murid tertua Pulau Iblis Surgawi. Pulau Setan Surgawi adalah sampah. Bagaimana bisa dibandingkan dengan Sekte Mutiara Iblis kita? Luguang berkata sambil tersenyum mengejek. Orang-orang di sekitar sedang berdiskusi, tetapi tidak ada kultifator yang berani melangkah maju untuk menghentikan mereka. Sekte Mutiara Iblis tidaklah sederhana. Itu juga salah satu dari sepuluh sekte teratas di Starfield, dan salah satu dari dua sekte setan. Sekte setan lainnya adalah Pulau Setan Surgawi. Selain itu, Pulau Iblis Surgawi dan Sekte Mutiara Iblis memiliki dendam yang sangat besar. Zuawan mendengar ini dari orang-orang di sekitarnya. Dikatakan bahwa Master Sekte Mutiara Iblis adalah pendamping Dao dari Master Pulau Iblis Surgawi. Keduanya berkumpul meski ditentang. Namun, Master Sekte dari Sekte Mutiara Iblis dengan sengaja menjadi sahabat Dao dengan Master Pulau dari Pulau Iblis Surgawi untuk mendapatkan kepercayaan dari Master Pulau dan kemudian mencuri Buku Iblis dari Pulau Iblis Surgawi. Dengan hilangnya Buku Iblis, Pulau Iblis Surgawi menderita kerugian besar. Karena itu, Pulau Iblis Surgawi dan Sekte Mutiara Iblis bertempur hebat. Pada akhirnya, kedua Sekte Iblis menderita kerugian besar dan menyegel Sekte mereka. Namun, karena Sekte Mutiara Iblis memperoleh Buku Iblis dari Pulau Iblis Surgawi, maka ia segera pulih. Selain itu, kekuatannya semakin kuat dan kuat, menunjukkan tanda-tanda melampaui Pulau Iblis Surgawi. Justru karena dendam inilah hubungan antara dua Sekte Iblis besar bisa dikatakan sangat buruk. Ketika murid dari dua Sekte Iblis besar bertemu, mereka akan bertarung jika terjadi perselisihan sedikitpun. Sekarang Movan terluka parah, dengan permusuhan antara Sekte Mutiara Iblis dan Pulau Iblis Surgawi, akan aneh jika Luguang melepaskan Movan. Banyak orang di sekitarnya yang mengasihani Movan. Mereka tahu bahwa Movan akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian sekarang setelah dia jatuh ke tangan Luguang. Eh, cikal bakal emas iblis tanpa awal sangat bersemangat. Saat pandangan Zuawan tertuju pada Movan, dia menyadari bahwa embryo emas iblis tanpa awal di cincin rohnya terus-menerus melompat dan menjerit, seolah-olah menemukan sesuatu yang membahagiakan. Iblis emas tanpa permulaan seharusnya merasakan aura api iblis biduk besar. Aku khawatir Movan mempunyai api iblis biduk besar di tubuhnya, Siao Hei tiba-tiba berkata. Mata Zuawan menyipit saat dia melihat lagi ke arah Movan. Zuawan secara alami mengetahui Movan ini. Saat itu, murid pulau iblis surgawi yang paling mempesona adalah penyihir Yusan. Movan berdiri di samping Yusan saat itu, jadi mustahil baginya untuk tidak menarik perhatian. Luguang, apa yang kamu inginkan? Jika saudari muda Yusan kembali, kamu akan menderita, kata Movan dengan suara yang dalam. Luguang tertawa dan berkata, Movan, apakah kamu masih naif? Apakah menurut Anda peta lembah devil fall yang diperoleh pulau iblis surgawi Anda benar? Anda seharusnya menyadari ada sesuatu yang salah, bukan? Adik perempuanmu pasti terjebak di lembah devil fall sekarang. Apa? Peta itu sengaja dibocorkan kepada kami oleh sekte mutiara iblismu. Ekspresi Movan sedikit berubah. Luguang mencibir dan berkata, bagaimana menurutmu? Lembah devil fall tidak mudah untuk dimasuki. Sekte mutiara iblis kami tidak memiliki petanya, tetapi kakak senior kami Weisuo pandai dalam membuat deduksi. Saya pikir dia harus bisa menemukan jalan yang benar untuk memasuki lembah devil fall. Adapun kalian, kalian hanyalah umpan meriam untuk dijelajahi oleh kakak senior Weisuo. Movan sangat marah, tapi sayangnya, dia tidak berdaya dan ditekan dengan kuat oleh kaki kanan Luguang. Bang! Luguang menendang Movan tanpa ragu-ragu. Movan mengerang kesakitan dan melengkungkan pinggangnya seperti udang matang. Pukul dia, pukul dia sampai mati, tapi jangan bunuh dia. Pukul saja dia sampai dia setengah mati. Aku masih punya gunanya nanti. Setelah Luguang selesai berbicara, dia mundur beberapa langkah. Lima kultifator di belakang Luguang menyeringai jahat saat mereka meninju dan menendang Movan. Kelima pembudidaya mengendalikan kekuatan mereka dengan sangat baik. Meskipun mereka tidak bisa membunuh Movan, mereka bisa membuatnya merasa lebih kesakitan. Suara mendesing. Namun, saat mereka berlima memukul Movan dengan sekuat tenaga, hembusan angin bertiup. Kemudian, sesosok tubuh dengan cepat meraih Movan dan bergegas keluar dari Aula. Hem, siapa ini? Menurutmu kemana kamu akan pergi? Kecepatannya sangat cepat sehingga mereka berlima bahkan tidak sempat bereaksi. Namun, Luguang segera menyadarinya. Divine sensenya yang kuat melonjak dan berubah menjadi telapak tangan tak terlihat yang meraih sosok itu. Ledakan. Sayangnya, rasa spiritual yang lebih kuat meledak, menyebabkan telapak tangan tak kasat mata itu segera menyebar. Terlebih lagi, sosok itu telah benar-benar menghilang dari sekitar Aula besar. Mengejar. Luguang mengejarnya tanpa ragu-ragu. Sayangnya, Luguang dengan cepat berbalik dengan ekspresi muram. Setelah sosok itu bergegas keluar dari Aula, ia membentangkan sepasang sayap naga dan kecepatannya langsung berlipat ganda. Ia segera lolos dari jangkauan di fine sens Luguang. Di langit di atas pegunungan, sebuah bayangan melintas dan mendarat di kaki gunung. Zuawan menurunkan Movan dan perlahan melipat sayap naga obor di punggungnya. Zuawan telah mengembangkan teknik bayi berkepala sembilan naga obor. Oleh karena itu, bayi naga di sayap naga obor telah tumbuh pesat. Setidaknya, tampilannya jauh lebih baik dari sebelumnya. Kecepatan Thor Dragon Wings juga jauh lebih cepat dari sebelumnya. Luguang dan lima kultifator di sampingnya tidaklah sederhana. Budidaya Luguang mungkin telah mencapai puncak langkah pertama alam langit virtual. Adapun lima penggarap di sampingnya, bahkan yang paling lemah pun berada di alam langit virtual. Rasa ilahi Luguang telah mencapai sekitar 1800 meter, yang tidak terlalu jauh dari rasa Zuawan. Selain itu, dengan bantuan lima pembudidaya, Luguang tidak berani melawan mereka berenam secara langsung. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengejutkan Movan. Untungnya, Divine Sense di sini terbatas, dan sayap naga obornya cukup cepat. Oleh karena itu, dia dapat dengan mudah melepaskan diri dari Luguang. Jika mereka berada di dunia luar, dengan Divine Sense Luguang yang kuat, mustahil bagi Zuawan untuk melepaskannya begitu saja. Itu kamu. Movan membuka matanya dan menatap Zuawan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Kamu kenal saya, Zuawan bertanya dengan rasa ingin tahu. Movan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan canggung, Saudari junior Yu San memperhatikanmu di lapangan Dong Yu, jadi aku pernah bertemu denganmu sekali. Zuawan mengangguk. Dia telah memperhatikan ketika Yu San memperhatikannya, tapi dia tidak peduli. Dia tidak menyangka Movan akan mengingatnya. Terima kasih telah menyelamatkanku, Saudaraku. Bolehkah aku mengetahui namamu? Movan menangkupkan tinjunya dan bertanya dengan tulus. Dia tahu bahwa jika Zuawan tidak membantunya, dia pasti sudah mati. Terlebih lagi, dia akan disiksa sampai mati. Zuawan melambaikan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, Saya Zuawan. Saudaramu, Anda mengatakan sebelumnya bahwa jika ada yang bisa mengambil ramuan Raja Naga, Anda akan menukarnya dengan apapun, bukan? Kamu punya ramuan Raja Naga. Movan bertanya dengan heran. Zuawan mengangguk dan berkata, Aku tidak begitu berbakat, tapi aku mendapatkan ramuan Raja Naga secara kebetulan. Namun, aku menginginkan sesuatu darimu. Ramuan Raja Naga adalah ramuan ilahi tingkat tujuh. Bahkan bagi para ahli Void Sky, itu sangat berharga. Zuawan telah memperoleh beberapa jamur Raja Naga yang layu di wilayah awan api, namun semuanya diselamatkan oleh tanah surgawi Chiun. Memikirkan hal ini, Zuawan sangat berterima kasih kepada tanah surgawi Chiun. Kalau tidak, ramuan ilahi level tujuh yang layu itu tidak akan berguna baginya. Saudara Zuo, Saudara Zuo, katakan saja. Selama saya memilikinya, saya pasti akan menukarnya dengan Anda, kata Movan buru-buru. Mata Zuawan berkedip dan berkata, Aku membutuhkan api iblis biduk. Wajah Movan membeku dan dia mengerutkan kening. Api setan biduk besar. Saudara Zuo, kamu menginginkannya untuk apa? Jika itu tidak nyaman bagi Saudaramu, saya tidak akan memaksamu, kata Zuawan acuh tak acuh. Movan melihat kondisinya sendiri dan tersenyum pahit. Karena Saudara Zuo menginginkan api iblis biduk, aku tidak akan pelit. Namun, aku tidak punya banyak, dan api itu diberikan kepadaku oleh penguasa pulau. Saat dia berbicara, Movan mengeluarkan botol transparan. Di dalam botol, ada api hitam keunguan seukuran telapak tangan. Itu dipenuhi dengan aura iblis dan terlihat sangat aneh. Tidak apa-apa. Zuawan melambaikan tangannya. Setelah mengambil botolnya, dia mengeluarkan ramuan Raja Naga dan memberikannya kepada Movan. Movan sangat gembira saat dia memegang ramuan Raja Naga di tangannya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menangkupkan tangannya ke arah Zuawan. Saudara Zuo, terima kasih banyak. Kamu adalah penyelamatku, dan aku tidak akan berani melupakan kebaikanmu. Zuawan melambaikan tangannya. Niatnya tidak murni. Kak Mo, kamu harus menyembuhkan lukamu terlebih dahulu. Setelah Anda pulih, masih ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Setelah Zuawan berbicara, dia memasang arah penyembunyian di sekitar Movan dan berjalan keluar. Meskipun Zuawan tidak banyak berhubungan dengan Movan, dia tahu dari kata-kata dan tindakannya bahwa Movan adalah orang yang sangat berprinsip. Oleh karena itu, dia tidak takut Movan akan menggigit tangan yang memberinya makan setelah dia pulih. Terlebih lagi, meskipun Movan menggigit tangan yang memberinya makan, Zuawan tidak takut. Dia punya banyak kartu truf bersamanya sekarang. Ketika saatnya tiba, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Melihat Zuawan, yang telah keluar dari arah penyembunyian, Movan bersyukur. Dia tidak bodoh. Bagaimana mungkin dia tidak memahami niat Zuawan? 2002. Lembah Iblis Zuawan memanggil pedang api guntur saat dia keluar dari barisan dan bertanya, Xiao Hei, apakah api iblis biduk ini cukup? Alasan mengapa Zuawan menggunakan susunan itu tidak hanya untuk meyakinkan Movan, tetapi juga untuk mencegah Movan melihat pedang api guntur. Bagaimanapun, pedang api guntur adalah senjata ilahi yang dapat digunakan untuk menyempurnakan senjata. Sulit untuk tidak menarik perhatian Movan. Xiao Hei menyilangkan tangannya saat dia melihat api iblis biduk di dalam botol. Ia menggelengkan kepalanya dan berkata, Terlalu sedikit. Api iblis biduk besar sebanyak ini hanya bisa memurnikan sebagian dari embryo pedang emas iblis tanpa awal. Berapa banyak yang bisa kamu saring? Zuawan bertanya. Aku tidak yakin. Biarkan aku mencobanya. Xiao Hei berkata dengan suara rendah. Zuawan menganggup dan berkata, Oke, kamu bisa mencobanya dulu. Setelah dia selesai berbicara, Zuawan menyerahkan embryo pedang emas iblis tanpa awal dan api iblis biduk kepada Xiao Hei. Xiao Hei mengambilnya dan memasukkannya kembali ke dalam cincin roh. Setengah bulan kemudian, Movan keluar dari barisan. Wajahnya merona, dan dia tidak lagi lemah dan pucat seperti sebelumnya. Haha, saudara-saudara Zuo, itu semua berkat rumput Raja Naga Anda. Kalau tidak, saya tidak akan bisa pulih secepat itu. Movan merasa segar dan dia membungkuk dalam-dalam kepada Zuawan begitu dia keluar. Nada suaranya penuh rasa terima kasih. Zuawan melambaikan tangannya dan berkata, Saudara Mo, kamu terlalu sopan. Kami hanya mengambil apa yang kami butuhkan. Movan berkata dengan serius, Saudara Zuo, kamu terlalu sopan. Saat itu, aku terluka parah. Dengan kekuatanmu, tidak akan sulit bagimu untuk membunuhku. Pada saat itu, kamu tidak hanya memiliki api iblis biduk, kamu bisa saja mengambil semua milikku. Namun, kamu tidak melakukannya. Zuawan memandang Movan dan mengangguk dalam hati. Meskipun Movan adalah seorang penggarap iblis, dia juga setia. Ini membuat Zuawan memandang Movan dengan cara baru. Saudara Mo, aku mendengar tentang lembah devil fall dari Luguansong. Tempat apa itu? Juga, mengapa ada tiga gerbang di lantai sepuluh? Untuk apa gerbang ketiga? Zuawan tidak ingin terus berdebat dengan Movan tentang api setan biduk, jadi dia mengubah topik pembicaraan dengan tepat. Ini juga merupakan pertanyaan yang paling ingin ditanyakan Zuawan. Movan memiliki tatapan aneh di matanya. Sebagian besar murid kekuatan besar di sektor bintang akan memiliki pemahaman yang baik tentang tempat uji coba. Namun, Zuawan tampaknya sama sekali tidak mengerti. Namun, ketika dia mengingat bahwa Zuawan adalah seorang kultifator lepas, Movan merasa lega. Saudara Zuo, Anda mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi tempat uji coba dibagi menjadi delapan belas tingkat. Sepuluh tingkat pertama sebenarnya adalah uji coba dasar. Selama Anda lulus uji coba di aula utama, Anda dapat memasuki tingkat berikutnya. Tetapi keadaannya berbeda setelah lantai sepuluh. Setiap lantai setelahnya dipenuhi dengan banyak binatang aneh. Binatang aneh ini berasal dari tempat percobaan dan memiliki kekuatan yang menakutkan. Bahkan para penggarap Void Sky tidak dapat menjamin bahwa mereka tidak akan mati di dalam. Namun, manfaat setelah lantai sepuluh sangatlah jelas. Riak emas yang melatih kesadaran seseorang akan menjadi lebih padat, membuat kesadaran seseorang menjadi semakin kuat. Jangkauannya juga akan lebih luas. Setiap lantai setelah lantai sepuluh memiliki susunan teleportasi. Susunan teleportasi mengarah ke gerbang ketiga dari lantai sepuluh. Jika Anda menemui bahaya di lantai berikutnya dan tidak dapat bergerak maju, Anda dapat menggunakan inti kristal bencana secukupnya untuk berteleportasi kembali. Saya menghadapi bahaya di Lembah Devil Fall dan diselamatkan oleh Saudari Muda Yusan. Saya melarikan diri dan menggunakan susunan teleportasi untuk kembali ke lantai sepuluh. Saya yakin Anda tahu apa yang terjadi setelah itu, Saudara Zuo. Mo Fan berbicara tanpa kenal lelah dan memberikan pengenalan singkat dan menyeluruh tentang tempat persidangan. Zuo Wen juga memiliki pemahaman umum tentang tempat persidangan. Setelah lantai sepuluh, seseorang harus melewati lantai demi lantai. Umumnya, mereka yang bisa memasuki lantai sepuluh dan seterusnya kebanyakan adalah orang jenius. Oleh karena itu, tempat uji coba akan memberikan kesempatan kepada para jenius ini. Jika seseorang menghadapi bahaya setelah lantai sepuluh, mereka dapat menggunakan susunan teleportasi untuk berteleportasi kembali ke lantai sepuluh. Namun, hanya ada satu peluang. Begitu seorang jenius diteleportasi kembali ke lantai sepuluh, mereka akan tersesat ke lantai sepuluh dan seterusnya. Dengan kata lain, setelah Mo Fan diteleportasi kembali, dia tidak dapat melanjutkan ke depan. Dia hanya bisa tetap berada di lantai sepuluh sampai batas waktu persidangan berakhir. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar jenius yang tersisa di lantai sepuluh adalah kultifator, yang telah diteleportasi kembali dan kehilangan satu-satunya kesempatan mereka. Adapun Yun Chuyu, dia dibawa oleh Zua Wen. Kekuatannya terlalu lemah dan sangat sulit baginya untuk memasuki lantai sepuluh. Oleh karena itu, setelah memasuki lantai sepuluh, Yun Chuyu menyerah untuk maju dan berkultifasi di sini. Di lantai berapa lembah devil fal berada? Zua Wen bertanya. Lembah devil fal berada di lantai lima belas. Ini adalah area yang sangat berbahaya. Umumnya, para penggarap yang memasuki lantai lima belas tidak akan memasuki lembah devil fal. Sebaliknya, mereka akan langsung memasuki pintu masuk ke lantai enam belas, kata Mo Fan sambil senyum pahit. Zua Wen tidak menjawab. Sebaliknya, dia diam-diam menatap Mo Fan. Dia sedang menunggu Mo Fan mengungkapkan tujuannya memasuki lembah devil fal. Mata Mo Fan berkilat-kilat saat dia melanjutkan, dikatakan bahwa lembah devil fal adalah tempat di mana Dimendao yang maha kuasa jatuh. Menurut legenda, Dimendao yang maha kuasa ini sangat menakutkan. Saat itu, karena alasan yang tidak diketahui, dia menjadi gila dan menyerang Starfield. Dia membunuh banyak ahli dari sepuluh sekte besar dan bahkan membunuh beberapa pemimpin sekte. Namun, pada akhirnya, penguasa wilayah langit, Dewa Brahma, mengambil tindakan dan dengan paksa menekan Dimendao yang maha kuasa ini. Tempat di mana Dimendao yang maha kuasa jatuh disebut lembah devil fal. Pulau iblis surgawi kita secara tidak sengaja memperoleh peta. Dikatakan sebagai rute yang benar menuju lembah devil fal. Jika kita mengikuti rute di peta, kita akan dapat menemukan metode budidaya yang maha kuasa dao iblis. Kita bahkan mungkin bisa untuk mendapatkan warisannya. Sayangnya, peta itu palsu. Para bajingan dari sekte mutiara iblis itu dengan sengaja membocorkannya ke pulau iblis surgawi kita. Mereka benar-benar tercelah. Adikku, dia, masih terjebak di lembah devil fal. Aku benci itu. Berbicara sampai di sini, pembulu darah Movan melotot dan matanya dipenuhi kengganan. Zuawan sedikit terkejut. Demon Dao yang maha kuasa itu terlalu menakutkan. Dia benar-benar menyerang Starfield sendirian dan melukai 10 sekte besar. Dia bahkan membunuh beberapa pemimpin sekte karena ini. Pemimpin sekte dari 10 sekte besar semuanya adalah raksasa. Dikatakan bahwa para penggarap mereka adalah makhluk menakutkan yang setidaknya telah mencapai langkah ke-6 atau ke-7 dari alam langit void. Meski begitu, beberapa ahli ini dibunuh oleh Demon Dao yang maha kuasa. Dapat dilihat betapa kuatnya Demon Dao yang maha kuasa itu. Movan tiba-tiba memandang ke arah Zuawan dan berkata dengan ragu-ragu, Saudara Zuawan, saya telah mengamati Anda sebelumnya. Perasaan ilahi Anda sangat kuat. Bahkan lebih kuat daripada Luguang dan saya. Selain itu, saya dapat melihat bahwa Anda baru saja tiba di tingkat ke-10. Kamu bahkan belum memasuki lantai 10, tapi indera ketuhananmu sudah begitu kuat. Begitu kamu masuk, indera ketuhananmu akan mengalami transformasi. Jika kamu bisa memasuki lantai 15, bisakah kamu pergi ke Lembah Devil Fall dan bertanya padaku Saudari Magang Junior Yu San untuk bantuannya? Zuawan melambaikan tangannya dan berkata, Nona Yu San adalah seorang jenius tak tertandingi di Pulau Iblis Surgawi Anda. Dia sangat kuat, bahkan jika dia terjebak di Lembah Devil Fall, saya khawatir saya tidak berdaya. Wajah Movan terlihat pahit, namun dia masih mengeluarkan sebuah batu giyok dan menyerahkannya kepada Zuawan, lalu berkata, Saudara Zuawan, ini adalah lokasi dari kakak mudaku. Aku juga ingin memberitahumu bahwa kakak mudaku memiliki lebih banyak iblis biduk api. Terlebih lagi, Lembah Devil Fall juga memiliki api iblis biduk. Jika kamu berubah pikiran, kamu bisa pergi ke tempat yang ditandai pada slip batu giyok. Zuawan dengan tenang menyimpan batu giyok itu dan berkata dengan suara yang dalam, Saudaramu, jangan khawatir. Jika saya benar-benar memiliki kekuatan yang tersisa, saya akan pergi ke Lembah Devil Fall untuk melihatnya. Movan menghela nafas lega dan berkata dengan suara yang dalam, Saudara Zuo, kamu seharusnya berencana untuk memasuki tingkat ke-11. Luguang Jian menyelamatkanku dan seharusnya menunggumu di aula utama. Masalah ini dimulai karena aku, Saudara Zuawan, ikuti di belakangku. Setelah aku berurusan dengan Luguang dan yang lainnya, aku akan membiarkanmu memasuki aula utama tanpa hambatan. Zuawan menganggup dalam diam dan tidak mengatakan apapun. Dia diam-diam mengikuti di belakang Movan. Ketika mereka berdua tiba-tiba tidak jauh dari aula utama, kesadaran Zuawan dengan sengaja mengamati sekeliling, tetapi dia tidak menemukan Yun Chuyu. Sebelumnya, dia dengan jelas meminta Yun Chuyu untuk berkultivasi di dekatnya. Sekarang, dalam sekejap mata, dia telah pergi. Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Ketika Movan dan Zuawan tiba di aula utama, banyak kultivator yang sedang berkultivasi bersila di sekitar aula utama membuka mata mereka dan memandang Movan dengan heran. Setengah bulan yang lalu, berita tentang Movan yang terluka parah dan diselamatkan telah menyebar dengan cepat. Luguang telah menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya untuk mencari Movan dan Zuawan, tetapi tidak berhasil. Kini setelah setengah bulan berlalu, kedua orang ini justru berani berinisiatif datang ke sini. Apakah mereka berencana memprovokasi Luguang itu? Apakah kalian dengar? Kemarin, Tuan Luguang baru saja menerima seorang rekan kultivasi. Meskipun tingkat kultivasi wanita itu tidak tinggi, dia sungguh cantik. Benar-benar, Lord Luguang adalah seorang jenius dari sekte Mutiara Iblis, salah satu dari sepuluh sekte teratas. Ini adalah keberuntungan kultivator wanita yang dipilih olehnya. Kesadaran Zuawan sangat kuat, jadi dia segera mendengar percakapan para kultivator di dekatnya. Tatapannya terfokus, dan dia mendapat firasat buruk. Dia segera bergegas ke depan kultivator yang sedang berbicara dan bertanya dengan suara yang dalam, siapa nama rekan kultivasi Luguang. Kedua pembudidaya itu memandang Zuawan dengan heran. Namun, ketika mereka merasakan kesadaran yang kuat di tubuh Zuawan, tubuh mereka sedikit gemetar, dan mereka buru-buru berkata, Saya pikir. Saya pikir namanya adalah Yun Chuyu. Dia memang sangat cantik. Di mana Yun Chuyu sekarang? Zuawan bertanya dengan nada membunuh. Di, di Aula Utama. Sejak dia dibawa pergi oleh Tuan Luguang, Yun Chuyu belum keluar. Kedua pembudidaya itu gemetar ketika mereka berbicara. Tatapan Zuawan dingin. Dengan tendangan kaki kanannya, dia terbang menuju Aula Utama. Mo Fan juga melihat tingkah aneh Zuawan. Saat dia hendak mengatakan sesuatu untuk menghentikan Zuawan, dia sudah sampai di pintu Aula Utama. Saat ini, pintu Aula Utama tertutup rapat. Rupanya, Luguang dan yang lainnya telah menutupnya. Itu kamu. Di luar pintu, dua orang petani berjaga dengan kepala terangkat tinggi. Mereka adalah dua dari lima kultifator yang mengikuti Luguang. Keduanya segera mengenali Zuawan. Tanpa berpikir panjang, mereka mengeluarkan artefak ilahi mereka dan menyerang Zuawan. Zuawan mengeluarkan pedang galaksi ungu agung di tangan kanannya dan menebasnya. Bulan ungu dan matahari yang indah terbit di belakangnya pada saat yang bersamaan. Jurus kelima teknik pedang penghancur Dao, serangan matahari dan bulan. Ah, kesadaranku. Tidak lama setelah mereka berdua mengeluarkan artefak ilahi mereka, mereka dipotong menjadi dua oleh pedang galaksi ungu agung. Artefak ilahi yang terbang di udara segera jatuh, dan jiwa ilahi kedua kultifator juga sangat terpengaruh. Memotong. Memotong. 2003. Pilvoid yang meledak. Tidak ada seorang pun di aula utama. Yun Chuyu dengan santainya terlempar ke tanah, dan cadar di wajahnya telah lama dilepas, memperlihatkan wajah cantiknya. Saat ini, seluruh tubuh Yun Chuyu terikat, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Aku sudah memberimu waktu satu malam untuk memikirkannya. Apakah kamu sudah mengambil keputusan? Luguang duduk di kursi depan, tatapannya membara saat dia melihat ke arah Yun Chuyu yang anggun. Sebagai seorang jenius dari sekte mutiara iblis, Luguang telah melihat banyak kultifator wanita cantik, tetapi mereka semua tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Yun Chuyu. Suatu ketika, ketika kesadaran spiritualnya secara tidak sengaja memeriksa wajah Yun Chuyu, dia terkejut. Kemarin, dia menculiknya dan memaksanya menjadi rekan kultifasinya. Mata indah Yun Chuyu dipenuhi amarah. Dia tidak menyangka Luguang begitu hina hingga menculiknya dan memaksanya menjadi rekan kultifasinya. Maaf, tapi saya sudah menjadi rekan kultifasi orang lain, kata Yun Chuyu dengan tenang. Luguang menyeringai dan berkata, terus kenapa? Selama kamu memberitahuku siapa rekan kultifasimu, aku akan membunuhnya, dan kamu dapat memilikku sebagai rekan kultifasimu. Kamu, Yun Chuyu menatap Luguang dengan marah. Haha, kamu sangat menawan bahkan ketika kamu sedang marah. Aku sudah memutuskan bahwa kamu adalah wanitaku. Luguang tertawa keras. Namun, senyumannya dengan cepat menegang, dan pintu yang semula tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Zua Wan perlahan masuk dan segera melihat Yun Chuyu yang terikat di tanah. Dia kemudian menatap Luguang dengan niat membunuh di matanya. Itu kamu. Aku tidak menyangka kamu berani kembali. Anda sedang mendekati kematian. Luguang tiba-tiba berdiri, mengeluarkan kapak raksasa, dan mengayunkannya ke arah Luguang. Zua Wan menginjak kaki kanannya dan mundur dari aullah utama. Yun Chuyu masih di dalam. Jika mereka bertarung di sini, Yun Chuyu pasti akan terpengaruh. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Mati. Luguang mendengus dingin dan segera mengejar Zua Wan. Di bawah kendali kesadaran ilahi, kapak raksasa itu segera diayunkan ke arah Zua Wan. Pada saat yang sama, tiga orang lainnya di aullah utama mengikuti Luguang dan mengeluarkan artefak dewa masing-masing. Sayangnya, saat mereka bertiga keluar, mereka dicegat oleh Mo Fan. Mo Fan, kamu benar-benar pulih begitu cepat. Luguang menatap dingin ke arah Mo Fan, yang menghalangi mereka bertiga. Mo Fan sepenuhnya mengabaikan Luguang. Dengan lambayan tangan kanannya, dia mengambil pedang iblis dan menebas ketiga orang itu. Dalam sekejap, mereka bertiga tertekan hingga tidak bisa bernapas. Anda. Luguang tidak bisa menahan amarahnya. Dia mengaktifkan kesadaran ilahinya dan ingin berbalik untuk menghadapi Mo Fan. Sayangnya, Zua Wan telah menebas dengan pedangnya, sepenuhnya menampilkan karakteristik pedang galaksi ametis yang agung. Kesadaran spiritual Luguang memang kuat, tetapi di bawah pedang galaksi ametis yang agung, itu hanyalah tali yang sedikit lebih keras. Luguang tidak terlalu peduli dengan Zua Wan. Bagaimanapun, aura Zua Wan hanya berada di puncak dewa sejati satu bencana. Kesadarannya pasti tidak sekuat itu. Oleh karena itu, saat menghadapi Zua Wan, dia hanya melemparkan kapak raksasa dan tidak terlalu mempedulikannya. Sayangnya, Luguang telah melakukan kesalahan fatal. Dia telah meremehkan Zua Wan. Saat kesadaran spiritual Luguang benar-benar terputus oleh pedang galaksi ametis yang agung, Luguang merasakan sakit yang tajam di jiwa spiritualnya. Kapak raksasa yang terlempar bergetar dan berhenti bergerak maju. Adapun Zua Wan, seolah-olah dia telah berteleportasi. Dia menyapu ke sisi Luguang dan menebas pinggangnya dengan pedang galaksi ametis yang agung. Pada saat itu, perasaan bahaya yang kuat muncul di benak Luguang. Dia meraung dan kekuatan ilahi di tubuhnya membengkak dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia ingin menerima pukulan itu secara langsung. Kecepatan Zua Wan terlalu cepat. Dia tidak bisa bereaksi tepat waktu untuk memblokir serangan itu dan hanya bisa menghadapinya secara langsung. Bang! Pedang itu menebas dan mendarat di pinggang Luguang. Lalu, darah berceceran. Pinggang Luguang terpotong sepertiga dan pedang galaksi ametis agung tertancap. Pelindung bagian dalam. Zua Wan melihat baju besi bagian dalam yang kusam di pinggang Luguang dan matanya menyipit. Awalnya, pedang itu cukup untuk membunuh Luguang. Sayangnya, pelindung bagian dalam telah memblokir sebagian besar kekuatan. Kamu akan mati. Luguang merasakan sakit yang menyayat hati dan meraung. Kesadaran spiritualnya yang kuat menyembur keluar dan kapak raksasa yang telah dihentikan menghantam bagian belakang kepala Zua Wan. Luguang memegang erat pedang galaksi ametis agung untuk mencegah Zua Wan melarikan diri. Mata Zua Wan acuh tak acuh. Cahaya kemasan muncul dari antara alisnya dan dengan cepat terbang menuju dahi Luguang. Pada saat yang sama, Zua Wan memanggil 12 embryo pedang emas iblis tanpa awal. Mereka berubah menjadi pusaran niat membunuh yang mengerikan dan menghantam dada Luguang. Ah! Kecepatan jarum ilahi asimilasi jiwa terlalu cepat. Terlebih lagi, Zua Wan dan Luguang sangat dekat satu sama lain sehingga Luguang benar-benar lengah. Jarum ilahi asimilasi jiwa mengalir ke dalam jiwa Luguang dan mulai membuat kekacauan di dalam dirinya. Luguang berteriak dengan sedih. Jiwa spiritualnya seperti sungai yang terbalik dan berantakan. Pada saat yang sama, 12 embryo pedang emas iblis tanpa awal berubah menjadi pusaran niat membunuh dan menghantam dada Luguang. Pochi! Pada saat ini, perhatian Luguang terfokus pada lautan kesadarannya. Bagaimana dia bisa peduli dengan pusaran niat membunuh yang menyapu dadanya? Dia langsung dipukul. Dia memuntahkan seteguk darah dan jatuh dengan keras ke tanah. Tulang dadanya amruk dan dia tampak sangat ganas. Pada saat yang sama, kapak raksasa Luguang juga berayun. Zuawan menginjak kaki kanannya dan memanggil 12 embryo pedang emas iblis tanpa awal lainnya menghalangi di depannya. Bang! Kekuatan yang kuat memaksa Zuawan mundur berulang kali. Jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Jelas sekali, dia menderita beberapa luka dalam. Luguang adalah seorang ahli yang telah mencapai puncak langit void. Meski tempat ini istimewa, kekuatan langit void tidak bisa diremehkan. Selain itu, kapak raksasa menempel pada embryo pedang emas iblis tanpa awal dan kekuatannya menjadi semakin kuat. Pada akhirnya, pedang itu berhasil menembus pertahanan embryo pedang emas iblis tanpa awal dan menghantam tubuh Zuawan. Pochi! Zuawan memuntahkan setegup darah dan tidak lagi menahannya. Dia segera memanggil 12 embryo pedang emas iblis tanpa awal yang tersisa. 36 embryo pedang emas iblis tanpa awal berubah menjadi pusaran besar niat membunuh. Itu sangat menakutkan dan menyapu kapak raksasa. Zuawan jatuh ke tanah matanya sangat dingin saat dia menatap Lu Guang. Lu Guang ini tidak sederhana. Selain itu, dia adalah murid jenius dari sekte mutiara iblis. Karena dia sudah menyinggung perasaannya, dia harus dibunuh. Ketika dia memikirkan sampai di sini, Zuawan menginjak kaki kanannya dan pusaran niat membunuh yang terbentuk dari 36 embryo emas iblis tanpa awal mengikutinya seperti bayangan. Di sisi lain, galaksi kecubung agung milik Zuawan siap menyerang kapan saja. Kamu mati! Lu Guang tiba-tiba membuka matanya. Dia segera mengeluarkan jimat dan menghancurkannya. Kemudian, luka Lu Guang segera pulih. Auranya terus meningkat dan menjadi semakin menakutkan, seperti binatang raksasa yang telah dibuka segelnya. Dia benar-benar menggunakan pil ledakan void. Lu Guang ini ingin membunuh orang ini. Ketika aura Lu Guang menjadi semakin bergejolak, banyak kultifator memperlihatkan ekspresi ngeri. Pil ledakan ruang, sesuai dengan namanya, adalah pil obat yang dapat merangsang potensi seorang kultifator alam langit kosong dalam waktu singkat, sehingga penggunanya bisa memperoleh kekuatan yang lebih kuat. Efek samping dari pil obat ini sangat besar. Setelah menggunakannya, mau tidak mau pengguna akan lemas selama 3 bulan. Selain itu, hal itu akan berdampak buruk pada fondasi mereka, yang akan mempengaruhi budidaya mereka di masa depan. Kecuali jika mereka putus asa, sangat sedikit penggarap alam langit hampa yang akan menggunakannya. Terlebih lagi, void explosion pil sangat berharga. Kebanyakan orang yang bisa memiliki pil obat semacam ini adalah kultifator dari kekuatan besar. Tapi sekarang setelah Lu Guang menggunakannya, jelas bahwa dia dipaksa ke dalam situasi putus asa oleh Zua Wen. Mata Lu Guang memerah. Dia terpaksa menggunakan void explosion pil. Selain itu, jiwa ilahinya bergejolak dan menyakitkan. Untungnya, jiwa ilahi miliknya cukup kuat untuk mencabut jarum dewa penyerap jiwa tepat pada waktunya. Mati, gaya membunuh 18 sumbu. Lu Guang seperti harimau yang marah, bergegas menuju Zua Wen tanpa mempedulikan nyawanya. Zua Wen menyingkirkan jarum dewa penyerap jiwa. Usaran air niat membunuh di depannya tidak mau kalah. Bang! Keduanya bertabrakan hebat. Ruang di sekitarnya menjadi tidak stabil dan mulai bergetar hebat. Lu Guang mengacungkan kapak raksasa itu lagi dan lagi, dengan jelas menampilkan 18 sumbu gaya pembunuh. Niat membunuh yang mengerikan menyelimuti tubuh Lu Guang seperti kabut berdarah, menekan Zua Wen dalam satu gerakan. Sangat kuat. Zua Wen menyipitkan matanya dan menatap Lu Guang, yang dengan gila-gilaan mengayunkan kapak raksasa ke arahnya. Hatinya bergetar. Dia tidak menyangka Lu Guang, yang menggunakan Void Explosion Pil, akan menjadi begitu menakutkan. Kekuatan ini hampir setara dengan seorang kultifator di tingkat alam langit hampa. Xiao Hei, apakah kamu sudah menyempurnakan 12 embryo pedang emas iblis tanpa awal lainnya? Zua Wen dengan cepat mengirimkan suaranya. Hampir, Xiao Hei berkata dengan suara yang dalam. Hati Zua Wen tenggelam. Serangan Lu Guang terlalu gila, memaksa Zua Wen terus mundur. Ledakan. Tiba-tiba, serangan Lu Guang menjadi lebih kuat. Kemudian, pusaran niat membunuh di depan Zua Wen hancur, dan 36 embryo pedang emas iblis tanpa awal tersebar. Mati. Mulut Lu Guang penuh dengan senyuman sinis. Kapak raksasanya seperti angin, menghantam Zua Wen. Ekspresi Zua Wen sedikit berubah. Dia tiba-tiba melebarkan sayap naga obornya dan segera menghindari kapak tersebut. Kamu tidak bisa melarikan diri. Lu Guang mencibir dan mengejar Zua Wen dengan kapak raksasanya. Zua Wen mengabaikannya dan terbang ke langit, mencapai ketinggian 10.000 mil dalam sekejap. Lu Guang tidak mencurigai apapun dan tentu saja mengikuti dari belakang. Pada saat ini, semua orang di lantai 10 sedang memperhatikan pertarungan antara Lu Guang dan Zua Wen. Lu Guang sangat terkenal di lantai 10, dan kekuatannya juga berada di eselon atas. Pertarungan antar ahli seperti itu secara alami menarik perhatian banyak pembudidaya. Tentu saja, mereka sangat memperhatikan Zua Wen. Bagaimanapun, Zua Wen adalah sosok yang tidak dikenal. Mampu memaksa Lu Guang ke keadaan seperti itu menunjukkan bahwa dia luar biasa. Setelah Mo Fan menghabisi ketiga kultifator tersebut, pandangannya tertuju pada dua orang di langit yang terus-menerus saling mengejar. Dia mengikuti tanpa ragu-ragu. Nak, kamu ingin melewati bencana petir? Xiao Hei tiba-tiba bertanya. Ya, saya tidak percaya Lu Guang dapat menahan 10 bencana petir yang bertumpuk. Setelah mencapai ketinggian 10.000 mil, Zua Wen berhenti dan melepaskan auranya sepenuhnya. Dalam sekejap, gerbang petir yang menakutkan muncul di langit dengan Zua Wen sebagai pusatnya. Mereka membentuk-bentuk cincin. Lu Guang tersenyum sinis. Namun, saat dia melihat 10 gerbang petir yang muncul di sekitar Zua Wen, senyumannya membeku. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. 10 gerbang petir, kamu benar-benar menumpuk bencana petir 10 kali untuk melewatinya. Apakah kamu sedang mencari kematian? Saat dia berbicara, Lu Guang buru-buru mundur. Sayangnya, Zua Wen melebarkan sayap naga obornya dan langsung terbang ke sisi Lu Guang, membawa 10 gerbang petir bersamanya. 2004. 10 bencana petir. 10 gerbang petir. Mo Fan berhenti di udara dan menatap kosong ke arah gerbang petir yang berbentuk cincin. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Semua penggarap di lantai 10 menjadi gempar. Wajar jika Dewa Sejati satu bencana mengalami bencana petir, namun tidak normal jika Dewa Sejati mengalami 10 bencana petir sekaligus. Sejak zaman kuno, tidak ada yang berani mengumpulkan 10 bencana petir sekaligus. Ini karena kekuatan 10 bencana petir yang ditumpuk satu sama lain benar-benar terlalu menakutkan. Bahkan seorang ahli langit hampa belum tentu mampu menahannya. Apakah orang ini gila? Siapa yang akan menumpuk 10 bencana petir sekaligus untuk menjalani bencana petir? Tidak peduli betapa menakutkannya Dewa Sejati satu bencana, dia akan langsung terbunuh oleh 10 bencana petir. Kegaduhan menjadi semakin intens. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya di lantai 10 merasa khawatir. Mo Fan menghela nafas dalam hatinya. Dia tidak menyangka Zuowen akan mampu selamat dari bencana petir ini. Bahkan dia tidak akan mampu menahan bencana petir yang begitu mengerikan. Suara mendesing. Mo Fan bergegas ke aulah utama. Dengan lambayan lengan bajunya, dia melepaskan belenggu pada Yun Chuyu. Mo Fan tahu bahwa alasan Zuowen bergegas ke aulah utama begitu impulsif mungkin karena wanita di depannya ini. Ketika tatapan Mo Fan tertuju pada wajah Yun Chuyu, dia tertegun. Yun Chuyu memang cantik. Bagaimana kabar saudara Zuo? Yun Chuyu segera berlari keluar dari aulah utama dan melihat sekeliling. Mo Fan menghela nafas pelan dan menunjuk ke sepuluh gerbang petir di langit. Saudara Zuo ada di gerbang petir. Apa? Mata indah Yun Chuyu menatap ke sepuluh gerbang petir. Tubuh halusnya bergetar. Dia juga menyadari bahwa ini adalah sepuluh bencana petir. Namun, Yun Chuyu dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Dia segera menemukan tempat duduk bersila dan menunggu dalam diam. Dia teringat adegan Zuowen membantunya selamat dari enam bencana petir. Dia juga mengingat mata guntur surgawi Zuowen. Dia yakin Zuowen tidak akan mati dalam bencana petir ini. Waktu berlalu dengan lambat, bencana petir di langit berlangsung selama tiga hari tiga malam. Petir hitam yang mengerikan kadang-kadang keluar dari sepuluh gerbang petir, menyebabkan para penggarap lainnya berada dalam kondisi yang menyedihkan. Hal ini juga menyebabkan area di mana terjadinya bencana petir menjadi sangat luas. Gemuruh. Tiba-tiba, retakan muncul di sepuluh gerbang petir di langit. Kemudian, sesosok tubuh malang jatuh dari langit ke tanah. Bang! Tatapan semua orang menyatu dan menemukan bahwa sosok yang turun itu sebenarnya adalah Luguang. Pada saat ini, seluruh tubuh Luguang compang kemping dan hangus hitam. Matanya tidak fokus dan auranya lemah. Siapapun yang memiliki pandangan tajam dapat mengetahui bahwa Luguang tidak jauh dari kematian. Sepuluh bencana petir memang mengerikan. Luguang adalah eksistensi yang telah mencapai puncak alam langit void, namun ia sebenarnya dikalahkan dengan sangat parah oleh bencana petir. Semua orang menghela nafas satu demi satu. Mereka sangat waspada terhadap sepuluh gerbang petir yang belum bubar. Yang paling tiba-tiba, sepuluh gerbang guntur hancur dan untayan petir yang tak terhitung jumlahnya tersebar, membentuk garis-garis hitam yang tak terhitung jumlahnya di langit, seperti rambut berantakan seorang wanita yang berkibar tertiup angin. Di sana, sesosok tubuh tinggi perlahan keluar dari busur petir. Ada orang lain, orang itu, tidak mati. Gerbang petir runtuh. Banyak kultifator melihat ke langit dan melihat sosok yang dikelilingi oleh petir yang menakutkan. Mereka semua menjadi linglung. Saudara Zuo, Saudara Zuo, Mo Fan memandang sosok itu dengan kaget. Mata indah Yun Chuyu bersinar terang. Dia yakin Zuo Wen pasti akan baik-baik saja. Bang! Zuo Wen mendarat di samping Lu Guang, yang tidak bergerak seperti anjing mati. Lu Guang sepertinya merasakan sesuatu dan mengangkat kepalanya dengan susah payah. Dia menatap mata Zuo Wen yang acu-ta'acu dan berkata dengan getir, Sekte Mutiara Iblis tidak akan membiarkanmu pergi. Kakak Senior Wei Zuo juga tidak akan membiarkanmu pergi. Oh, apa kamu sudah selesai dengan omong kosongmu? Karena Anda sudah selesai, Anda dapat melanjutkan perjalanan Anda. Saat Zuo Wen berbicara, pedang galaksi ametis yang agung berubah menjadi cahaya ungu dan menembus gelabela Lu Guang, menghancurkan jiwa ilahinya sepenuhnya. Lu Guang sangat tidak rela. Jika bukan karena bencana petir, dia pasti bisa membunuh orang ini. Terlebih lagi, yang membuat Lu Guang semakin tidak percaya adalah orang ini tidak merasakan tekanan sama sekali saat melewati bencana petir. Ini karena mata guntur surgawi di antara gelabela orang ini dapat sepenuhnya menekan petir bencana petir. Aku sudah menjadi Dewa Dua Bencana Sejati. Zuo Wen merasakan energi di tubuhnya meningkat, dan dia cukup bahagia. Setelah maju ke Dewa Dua Bencana Sejati, dia akhirnya tahu seberapa besar jarak antara Dewa Dua Bencana Sejati dan Dewa Satu Bencana Sejati. Setelah membunuh Lu Guang, Zuo Wen menyingkirkan cincin Roh Lu Guang dan dengan santai memeriksanya. Matanya langsung berbinar penuh gairah. Cincin Roh Lu Guang berisi banyak bahan, batu ilahi, dan jamu ilahi. Yang paling penting, ada lebih dari 50 inti kristal bencana di cincin Roh Lu Guang. Setiap inti kristal bencana sebanding dengan inti kristal di tubuh galau yang diperoleh Zuo Wen sebelumnya. Selain itu, beberapa di antaranya memiliki kualitas yang lebih tinggi. Dengan begitu banyak inti kristal bencana, itu sudah cukup untuk meningkatkan tingkat budidaya tubuh asli Zuo Wen menjadi Dewa Tiga Bencana Sejati. Inti kristal bencana tidak begitu berguna bagi para penggarap langit hampa, namun bagi para Dewa Sejati, inti-inti tersebut hanyalah perangkat curang yang dapat dengan cepat meningkatkan level kultivasi mereka. Inti kristal bencana jelas merupakan kekayaan yang tak terbayangkan. Sepertinya Lu Guang sama dengan Mo Fan. Mereka berdua berteleportasi kembali dari tingkat ke-10 ke atas. Kalau tidak, mustahil bagi mereka untuk memiliki begitu banyak inti kristal bencana, pikir Zuo Wen dalam hati. Zuo Wen tahu betul bahwa hanya ada sedikit binatang yang bermutasi di tingkat ke-10 ke atas. Selain apa yang dikatakan Mo Fan tentang situasi di atas tingkat ke-10, inti kristal bencana Lu Guang hanya dapat diperoleh dari tempat uji coba di atas tingkat ke-10. Saudara Zuo, Saudara Zuo, kamu benar-benar luar biasa. Kamu bahkan melewati 10 bencana petir yang bertumpuk. Aku mengagumimu. Mo Fan memberinya acungan jempol. Banyak pembudidaya di sekitarnya memandang Zuo Wen dengan ketakutan di mata mereka. Sebagian besar orang yang hadir adalah kultivator langit hampa, jadi Dewa Dua Bencana Sejati Zuo Wen tidak terlihat mencolok di hadapan mereka. Namun, Zuo Wen mampu membunuh Lu Guang, seorang ahli yang telah mencapai puncak langit void. Jelas sekali bahwa orang ini tidak sederhana. Tentu saja, di hati banyak kultivator, orang ini mampu membunuh seorang kultivator void sky terutama karena dia memiliki keunggulan waktu, tempat, dan orang. Di dunia luar, mereka tidak mengira Zuo Wen memiliki kemampuan untuk membunuh seorang kultivator void sky. Kakak Zuo, kamu baik-baik saja. Zuo Wen melambaikan tangannya dan segera memperkenalkannya pada Yun Chuyu. Chuyu, ini saudara Mo Fan, murid tertua pulau setan surgawi. Kakak Mo, ini temanku. Namanya Yun Chuyu. Mo Fan buru-buru berkata, Salam, kakak muda Yun. Yun Chuyu membungkuk sedikit, dan matanya sedikit meredup. Jelas sekali, dia tidak terlalu puas dengan cara Zuo Wen memanggilnya. Chuyu, ambillah 20 inti kristal bencana ini dulu. Kita masih punya waktu lama di sini. Jika kamu ingin memperkuat dirimu sendiri, kamu harus memiliki barang-barang ini. Zuo Wen mengeluarkan 20 inti kristal bencana dan berkata sambil tersenyum. Yun Chuyu mengambil inti kristal bencana dengan senyum manis di wajahnya dan dengan lembut mengakuinya. Saudara Mo, saya akan memasuki lantai sebelas. Saya akan meninggalkan Chuyu dalam perawatan Anda. Saya harap kejadian sebelumnya tidak akan terjadi lagi, kata Zuo Wen dengan suara yang dalam. Mo Fan dengan sungguh-sungguh berkata, Saudara Zuo, Saudara Zuo, jangan khawatir. Dengan saya di sini, saya tidak akan membiarkan Saudari Junior Yun menderita. Zuo Wen menganggup dan memasuki aula utama. Dia menghancurkan batasan di pintu dengan pukulan dan melangkah ke lantai sebelas. Riak emas di koridor lantai sebelas begitu padat bahkan Zuo Wen pun terkejut. Zuo Wen telah berada di koridor selama setengah bulan. Dia sebenarnya mengandalkan riak emas untuk mengembangkan diagram meditasi bintang surgawi hingga pencapaian kecil. Langit berbintang di ruang spiritualnya akhirnya melahirkan sebuah galaksi besar. Diagram meditasi bintang surgawi ini sungguh luar biasa. Rasa ilahi yang ditempa olehnya sebenarnya jauh lebih kuat daripada rasa ilahi yang dikembangkan dengan metode kultivasi biasa. Zuo Wen berdiri, matanya berkedip. Dia mulai curiga bahwa diagram meditasi bintang surgawi ini bukanlah metode budidaya Void Heaven yang sederhana. Selain itu, Zuo Wen tahu bahwa lima metode budidaya surga Void yang ditempatkan di lantai atas pavilion kitab suci diatur secara khusus oleh Taiking. Zuo Wen sangat berterima kasih kepada Taiking karena mendapatkan metode kultivasi yang begitu kuat. Setidaknya Taiking menepati janjinya. Saat dia memasuki lantai sebelas, Zuo Wen merasa seolah-olah dia telah memasuki medan perang kuno. Tanah ini dipenuhi asap, tembok pecah, dan tumpukan mayat. Mo Fan berkata bahwa di atas lantai sepuluh, ada bahaya di mana-mana. Jika aku ingin bergegas ke lantai berikutnya, aku harus berani mempertaruhkan nyawaku. Mata Zuo Wen bersinar saat dia perlahan berjalan mengelilingi medan perang ini. Mengaum. Tiba-tiba, suara gemuruh rendah terdengar dari bawah kakinya. Segera, tanah di bawah kaki Zuo Wen retak terbuka, dan bayangan hitam muncul. Zuo Wen mengeluarkan 36 embryo pedang emas iblis tanpa awal dan membentuk pusaran niat membunuh di sekelilingnya. Bang! Bayangan hitam itu langsung ditembus oleh pusaran niat membunuh. Sambil meraung, benda itu jatuh dengan keras ke tanah tidak jauh dari situ. Baru pada saat itulah Zuo Wen menyadari bahwa penampakan sebenarnya dari bayangan itu adalah Trenggiling dengan pisau di punggungnya. Saat ini, tubuh Trenggiling telah ditembus pusaran niat membunuh. Darah berceceran di mana-mana karena kehilangan semua tanda kehidupan. Zuo Wen datang ke sisi Trenggiling dan menggunakan pedang ilahi galaksi ungu agung untuk membelah perut Trenggiling dan mengeluarkan inti kristal bencana. Auman! 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 Setelah Zuo Wen melepaskan inti kristal bencana Trenggiling, serangkaian raungan datang dari bawah tanah. Raungan itu penuh dengan makna sedih. Ledakan! Ledakan! Kemudian, dengan Zuo Wen sebagai pusatnya, tanah dalam radius 100 li mulai naik turun seperti gelombang yang menakutkan. Suara mendesing! Suara mendesing! Bayangan hitam muncul dari bawah dan langsung memenuhi ruang tempat Zuo Wen berada. Mereka begitu padat hingga seperti awan gelap, menghalangi pandangannya. Pendatang baru itu sudah tamat. Dia bahkan tidak tahu aturan lantai sebelas dan membunuh binatang berbilah. Ini adalah binatang eksotis yang hidup berkelompok. Sekali salah satu dari mereka terbunuh, itu akan menarik binatang berbilah dalam jumlah tak terbatas. Di lereng tinggi seribu meter dari Zuo Wen, dua wanita menyaksikan pemandangan ini dengan tenang dan menggelengkan kepala. Awalnya, mereka berencana menghentikan Zuo Wen. Sayangnya, tindakan Zuo Wen terlalu cepat. Sebelum mereka bisa memperingatkannya, dia telah membunuh binatang berbilah itu. Sekarang, mereka secara alami tidak berani bersuara. Begitu mereka melakukannya, mereka akan menarik perhatian gerombolan monster berbilah itu. Saat itu, keduanya akan mengalami musibah. Tiba-tiba, wanita muda itu berseru, Kakak Xin, lihat. Pendatang baru itu sepertinya tidak terpengaruh sama sekali. Mata indah Kakak Xin yang dewasa dan menawan tertuju pada gerombolan binatang berbilah itu dan dia tertegun. Di tengah gerombolan binatang buas, pendatang baru dikelilingi oleh pedang emas hitam. Pedang emas hitam kecil ini berubah menjadi pusaran niat membunuh yang mengerikan. Kemanapun mereka lewat, Piercing bis berjatuhan seperti hujan. Apakah orang ini benar-benar pendatang baru? Dia sudah begitu kuat setelah memasuki lantai sebelas. Kakak Xin terkejut. 2005. Menara Babel. Zuo Wen tanpa ekspresi melihat ke arah bladet bis yang tersebar, lalu perlahan-lahan mengeluarkan kalamiti kristal kores dari mayat bladet bis di sekitarnya. Kakak Xin, haruskah kita naik? Ada begitu banyak bladet bis? Ada berapa kalamiti kristal kores? Mata wanita muda itu berbinar. Wanita menawan bernama Kakak Xin menggelengkan kepalanya dan berkata, Bai kecil, jangan bertindak gegabuh. Pendatang baru ini terlalu kuat. Jika kita ketahuan, aku khawatir ini akan sulit berakhir dengan baik. Ayo mundur. Setelah mengatakan itu, wanita menawan itu diam-diam mundur bersama Little Bai. Kalian berdua sudah lama berada di sini. Apakah kalian berencana pergi begitu saja? Apakah kamu tidak akan memberitahuku tentang situasi di sini? Suara acu-ta'acu terdengar, menyebabkan kedua wanita itu gemetar. Kemudian, Kakak Xin segera mengeluarkan pedang panjangnya dan menebas di belakangnya. Zua Wan yang berpakaian hitam mengulurkan tangan kanannya dan menangkap pedang panjang itu. Lalu, dengan sejumput, dia melemparkannya ke samping. Kedua wanita di depannya tidak terlalu kuat. Bahkan di lantai sepuluh, mereka dianggap biasa saja. Serangan semacam ini benar-benar tidak berarti bagi Zua Wan. Wajah cantik Kakak Xin menjadi pucat, sementara Bai kecil bersembunyi di belakangnya, tidak berani keluar. Jangan terlalu takut. Kamu juga melihatnya. Ada terlalu banyak mayatmu tanbis. Aku tidak bisa menanganinya sendirian. Bantu aku mengeluarkan kalamiti kristal kores. Setelah mengatakan itu, Zua Wan perlahan berjalan melewati Kakak Xin. Kakak Xin langsung tertegun, ragu-ragu. Kakak Xin, orang ini ingin kita membantunya mendapatkan inti kristal bencana. Kita, Bai kecil bertanya dengan tenang. Kakak Xin mengerutkan kening dan berkata, ikuti dia. Kedua wanita itu mengikuti di belakang Zua Wan dan diam-diam mengumpulkan inti kristal bencana. Selama ini, mereka bertiga terdiam. Tiga jam kemudian, mereka bertiga akhirnya selesai mengumpulkan semua kalamiti kristal kores. Zua Wan menghitung dan menemukan bahwa dia telah mengumpulkan 500 kalamiti kristal kores. Namun, kualitas inti kristal bencana ini jauh lebih buruk daripada inti kristal bencana yang dia peroleh dari cincin roh Luguang. Ini harusnya terkait dengan kekuatan binatang mutan. Lagi pula, beladet bis tidak terlalu kuat. Mereka mengandalkan jumlah mereka untuk menyerang musuh. Kakak Xin dan Bai kecil dengan patuh menyerahkan inti kristal bencana kepada Zua Wan, tidak berani mengambilnya sendiri. Zua Wan mengambil tas penyimpanan dan segera mengeluarkan 40 inti kristal bencana dari dalamnya dan menyerahkannya kepada kedua wanita itu, sambil berkata, ambil ini sebagai hadiah karena membantu saya mengumpulkan inti kristal bencana. Ini. Kedua wanita itu jelas tidak menyangka Zua Wan akan memberi mereka hadiah dan sempat mengalami kerugian. Setelah menerimanya, mata indah kedua wanita itu berbinar gembira dan mereka buru-buru berterima kasih kepada Zua Wan. Apakah kamu juga berpartisipasi dalam turnamen antar bintang besar? Zua Wan bertanya. Selama periode ini, Zua Wan juga mengetahui nama kedua wanita tersebut. Wanita menawan bernama Cusin dan yang lebih muda bernama Bai Cui. Kedua wanita itu menggelengkan kepala. Cusin berkata, kami adalah penggarap longgar dari Zong Yu. Kami datang ke sini untuk mencari peluang dan meningkatkan kekuatan kami. Namun, kami tidak cukup kuat, jadi kami terjebak di tingkat ke-11. Kamu seharusnya menjadi pendatang baru yang berpartisipasi dalam turnamen antar bintang besar, kan? Ini pertama kalinya aku melihat pendatang baru sekuat kamu. Bukan saja kamu tidak takut pada binatang berbilah, tapi kamu juga membunuh mereka semua. Zua Wan menganggup dan berkata dengan suara yang dalam, kalau begitu, apakah kalian berdua tahu ke mana harus pergi ke tingkat 12? Cusin berkata, tentu saja, kakak Zuo, ikutlah dengan kami. Aku akan mengantarmu ke sana. Setelah mengatakan itu, kelompok tiga orang itu menghilang di tempat. Tingkat ke-11 memang jauh lebih berbahaya dibandingkan tingkat ke-10. Sepanjang jalan, Zua Wan bertemu terlalu banyak binatang aneh. Namun, Zua Wan mengandalkan rasa ilahi yang kuat untuk menghindari sebagian besar dari mereka. Mereka yang tidak bisa menghindari Zua Wan dibunuh olehnya. Setelah jiwa Zua Wan berubah menjadi nebula, rasa ilahinya menjadi lebih kuat. Jangkauan Divine Sense-nya di tempat ini mencapai 5.000 meter, yang tentunya merupakan angka yang menakutkan. Cusin dan Bai Cui dikejutkan oleh kekuatan Zua Wan dan Divine Sense yang kuat di sepanjang jalan. Jika bukan karena Zua Wan, mereka berdua mungkin tidak akan bisa menghindari bahaya. Ini. Segera, mereka bertiga berhenti di sebuah baskom besar. Di tengah cekungan, ada menara hitam besar yang mengjulang ke langit. Divine Sense Zua Wan memiliki jangkauan 5.000 meter, tetapi Divine Sense-nya tidak dapat menemukan ujung menara hitam. Banyak petani berkumpul di dasar cekungan. Zua Wan bahkan melihat pasar minyak mentah di sana. Banyak petani yang menawar harga di pasar. Ini hanya muncul di tingkat ke-11 karena menara ini langsung mengarah ke tingkat ke-18. Selama Divine Sense Anda cukup kuat, Anda dapat melewati menara pencapaian surga ini dan langsung mencapai tingkat ke-18, Cusin menjelaskan. Tingkat ke-18. Seseorang melewati menara pencapaian surga ini dan langsung mencapai tingkat ke-18. Zua Wan berkata dengan heran. Cusin menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, tetapi beberapa waktu yang lalu, seorang jenius naik dari tingkat ke-11 dan langsung mencapai tingkat ke-17. Ini mengejutkan semua penggarap di sekitar menara pencapaian surga. Orang ini dikatakan sebagai Tong Kimai, jenius dari Aula Bulan Setengah Yutara. Dia masih sangat muda dan pastinya belum berkultivasi selama lebih dari seribu tahun. Tetapi untuk dapat mencapai tingkat ke-17 dalam sekali jalan, bahkan aku mengaguminya dari lubuk hatiku yang terdalam. Zua Wan juga terkejut dengan kekuatan Tong Kimai. Tempat uji coba memiliki batasan usia. Begitu seseorang berusia lebih dari 3.000 tahun, mereka tidak diizinkan masuk. Oleh karena itu, mereka yang dapat memasuki tempat uji coba sebagian besar masih muda, tidak seperti orang-orang tua yang telah berkultivasi selama puluhan ribu atau ratusan ribu tahun. Hal ini juga mempersulit para pembudidaya muda ini untuk mencapai tingkat uji coba yang lebih tinggi. Tapi ada juga orang jenius yang luar biasa di antara mereka, dan Tong Kimai adalah salah satunya. Rasa ilahi Zua Wan memang lebih kuat daripada sebagian besar kultivator di tempat uji coba, namun jika dia harus melewati menara pencapaian surga ini dan mencapai tingkat ke-17 sekaligus, dia tidak akan mampu melakukannya. Ayo masuk dan lihat, kata Zua Wan. Cusin sedikit malu. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Kakak Zua, kamu harus masuk. Baik kecil dan aku belum bisa masuk. Zua Wan terkejut dan berkata, ada apa? Cusin menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Kamu masuk dulu. Selama kamu membayar sejumlah kalamiti kristal nuklei, kamu bisa memasuki Heaven Reaching Tower. Selama kamu bisa melewati menara pencapaian surga dan memasuki level berikutnya, Anda akan memiliki kesempatan untuk berkultivasi pada level itu sampai Anda merasa memiliki kekuatan untuk menyerang level berikutnya. Kemudian Anda dapat terus bergerak maju. Namun, Kakak Zua, kau harus berhati-hati terhadap Sueli di menara pencapaian surga. Sueli suka menggunakan kekuatannya untuk menindas yang lemah. Secara umum, Sueli akan mempersulit para kultivator di bawah alam langit void. Anda sebaiknya masuk dan menunjukkan kekuatan Anda. Meskipun perilaku Cusin sedikit aneh, Zua Wen hanya bisa menganggupkan kepalanya. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada kedua wanita itu, dia memasuki baskom. Kakak Sin, pendatang baru ini sangat kuat. Mengapa kamu tidak meminta bantuannya? Saya pikir jika itu Kakak Zua, dia seharusnya bisa membantu Anda. Bai Cui berkata dengan suara yang dalam. Cusin menggelengkan kepalanya dan berkata, Sueli sangat kuat. Terlebih lagi, Kakak Zuo dan kami baru saja bertemu. Saya tidak bisa memintanya membantu kami menangani Sueli. Bai Cui mengangguk sedikit dan berkata, kalau begitu ayo tinggalkan baskom ini. Kalau tidak, jika kita ditemukan oleh Sueli, itu akan sangat buruk. Zua Wen memandang Cusin dan Bai Cui menghilang di luar baskom dan menyipitkan matanya. Dengan divine sensenya yang kuat, dia secara alami mendengar percakapan antara kedua wanita itu. Melewati cekungan, Zua Wen melihat sekeliling ke alun-alun pasar dan menemukan bahwa alun-alun pasar di sini cukup ramai. Selain itu, alun-alun pasar di sini juga menggunakan kalamiti kristal nuklei sebagai mata uangnya. Zua Wen tidak terlalu memperhatikan alun-alun pasar di sini. Sebaliknya, dia langsung menuju ke bawah menara pencapaian surga. Tidak banyak kultifator yang datang dan pergi di menara pencapaian surga, yang membuat Zua Wen merasa sangat aneh. Selain itu, Zua Wen juga menemukan bahwa ketika dia sampai di depan pintu, banyak pembudidaya yang lewat tampak terkejut dan aneh, bahkan bercampur dengan rasa kasihan. Pendatang baru ingin memasuki menara pencapaian surga. Seorang kultifator dengan malas bersandar di pintu dan mengulurkan tangannya ke Zua Wen dan berkata, harga menara pencapaian surga awalnya adalah 100 inti kristal bencana. Anda adalah pendatang baru, jadi Anda harus menaikkannya 10 kali lipat. Serahkan. Kamu sudah mati. Jika kamu tidak mengeluarkan 10 ribu kalamiti kristal nuklei sekarang, kamu akan menjadi orang mati di saat berikutnya. Kata-kata kultifator baru saja jatuh ketika suara yang lebih malas terdengar. Hah? Apa itu? Mata kultifator tertuju pada pedang api guntur yang melayang di samping Zua Wen. Digagang pedang duduk Xiao Hei dengan malas. Tampar mulutmu. Kurang ajar? Kamu benar-benar berani mengatakan apa itu Tuan Naga? Xiao Hei berkata tanpa malu-malu. Zua Wen tersenyum di dalam hatinya. Dia mengulurkan tangan kanannya dan menamparkan wajah kultifator tersebut, menjatuhkannya ke tanah. Seribu inti kristal bencana, Zua Wen tidak bisa mengeluarkannya bahkan sampai sekarang. Ini jelas merupakan penipuan. Karena Little Black berinisiatif untuk keluar, jelas Little Black ingin membantunya melampiaskan amarahnya. Oleh karena itu, Zua Wen mengikuti instruksi Little Black. Aduh, kamu berani memukulku. Mati kamu, tamat. Kultifator menutupi wajahnya dan segera mengeluarkan alat ilahi untuk menyerang Zua Wen. Aduh, kamu bahkan tidak bisa menyerahkan 10 ribu kalamiti kristal nuklei. Hari ini, Master Naga ini akan mengajarimu bagaimana menjadi orang yang baik. Xiao Hei mencibir dan segera memanggil pedang api ekstrim. Dalam sekejap, ia berdiri di atas alat ilahi milik kultifator dan benar-benar mengirimnya terbang. Kemudian, pedang api petir menusup dahi sang kultifator dan menghancurkan jiwa ilahinya. Celepuk. Kultifator itu jatuh ke tanah, mati total. Orang-orang di sekitarnya secara kolektif terdiam dan memandang pria dan pedang di pintu dengan tidak percaya. Mata Zua Wen berangsur-angsur menjadi dingin. Chu Xin benar. Sueli ini dan bawahannya adalah orang-orang yang menggunakan kekuatannya untuk menindas yang lemah. Pada saat yang sama, mereka menduduki menara Tong Tian untuk mencuri kalamiti kristal nuklei dari tangan orang lain. Zua Wen sangat tidak senang dengan orang-orang seperti ini. Sebelum memasuki menara Tong Tian, tampaknya dia harus membersihkan bagian dalam menara Tong Tian. Bang. Saat Zua Wen dan Xiao Hei memasuki dasar menara Tong Tian, gelombang jeritan menyedihkan datang dari dalam. Para penggarap di luar memandang dengan ketakutan, tetapi tidak ada yang berani masuk. Sueli adalah seorang tokoh dikdaya yang telah naik ke langit void. Terlebih lagi, Divine Sense miliknya telah mencapai lebih dari 2000 meter, yang cukup untuk mendominasi lantai 11. Terlebih lagi, Sueli sangat pandai menangani orang. Ketika dia bertemu dengan seorang kultifator yang kuat, dia akan bersikap hormat dan hormat seperti seorang cucu. Sedangkan bagi para pembudidaya dengan kekuatan sampah, dia biasanya memperlakukan mereka sebagai sampah. Seperti kata pepatah, kalau ada tuan, pasti ada anjing. Karena tuannya seperti ini, bawahan Sueli secara alami tidak jauh lebih baik. Namun, banyak kultifator di lantai 11 yang marah pada Sueli tetapi tidak berani mengatakan apapun. 2006. Raja Naga Perkasa. Itu Sueli. Mata semua orang tertuju pada pemuda yang dipaku ke tanah oleh pedang, menyebabkan keributan. Bang. Pada saat yang sama, sosok-sosok terlempar keluar dari menara Babel. Mereka semua adalah bawahan Sueli. Meskipun mereka tidak mati, dan Tian mereka dihancurkan oleh Zua Wen. Jika ingin sembuh, mereka harus membayar mahal. Kamu, siapa kamu? Sueli terkejut sekaligus marah. Xiaohei duduk di gagang pedang sambil menyilangkan kaki. Dia melirik Sueli dan berkata dengan gembira, kamu bahkan tidak tahu nama Raja Naga ini. Benar-benar orang kampung. Mata Sueli menyipit. Dia menatap Xiaohei dengan ketakutan dan berkata dengan suara rendah, siapa kamu? Kamu bahkan tidak mengenal Raja Naga kami. Kamu sangat bodoh. Dengarkan baik-baik. Raja Naga kita adalah anggota bangsawan klan Naga. Kekuatannya sangat mengerikan. Bagaimana orang fana sepertimu bisa mengerti? Pedang abadi darah muncul di samping Xiaohei dan berkata dengan arogan. Nada suaranya seolah-olah dia lebih unggul dan mereka semua adalah manusia biasa. Nada suara Blood Immortal sangat arogan, sehingga membuat takut banyak kultifator di sekitarnya. Bahkan Sueli pun tercengang. Klan Naga terkenal di langit berbintang. Mereka adalah salah satu klan terkuat di langit berbintang. Entah itu garis keturunan atau kekuatan, mereka jauh lebih unggul dari klan manusia. Meskipun ada naga di benua armor surgawi, mereka bukanlah naga sungguhan. Mereka hanyalah binatang primordial yang kuat. Ada perbedaan besar antara mereka dan klan naga asli. Berbeda dengan Devor, klan naga memiliki reputasi yang baik di delapan surga. Klan naga mewakili kemuliaan dan kekuatan. Banyak petani bahkan memujanya. Sekarang, roh senjata dari pedang abadi darah mengatakan bahwa Xiao Hei adalah anggota bangsawan klan naga. Hal ini membuat banyak petani curiga. Klan naga, klan naga sudah lama tidak muncul di alam surga. Mungkinkah itu benar-benar klan naga? Itu tidak mungkin. Itu hanya Xiao Hei. Bagaimana tampilannya seperti klan naga? Pelankan suaramu, roh artefak ini tidak bisa dianggap enteng. Bisikan terdengar bahkan Sueli mencibir dan berkata, klan naga, itu adalah ras bangsawan yang tinggi dan perkasa. Menurut Anda, apakah Anda bisa melakukan hal itu? Murid darah kecil, tampar dia 50 kali. Xiao Hei berkata dengan tenang. Blut Imortal tertawa menyanjung, dan segera menamparkan wajah Sueli. Dia tidak menahan diri sama sekali. Beraninya kamu mempertanyakan Tuan Naga. Sekarang, Tuan Naga akan menunjukkan aura nagaku. Darah abadi berkata dengan arogan. Desir, desir. Dalam sekejap, banyak tatapan tertuju pada Xiao Hei, yang duduk di gagang pedang. Banyak petani di sekitarnya mulai bergerak. Sudah lama sekali sejak klan naga muncul di wilayah surga. Para pembudidaya ini hanya mendengar tentang keberadaan klan naga dalam legenda. Meski Xiao Hei tidak terlihat seperti anggota klan naga, mereka tetap berharap Xiao Hei benar-benar bisa memamerkan aura naganya. Menghadapi tatapan itu, Xiao Hei berdiri dengan bangga. Ekor kecilnya bergoyang-goyang tanpa disadari, dan dia tampak kesepian di puncak. Aura naga, haf, Xiao Hei mencibir dengan nada menghina. Mungkinkah orang ini benar-benar anggota klan naga? Auranya sangat luar biasa. Semua orang terkejut. Mereka menatap Xiao Hei, terkejut dan ragu. Apa itu aura naga belaka? Tuan naga akan menunjukkan wujud aslinya dan membiarkan kalian semua memujanya. Xiao Hei mencibir lagi. Aktingnya senyata mungkin. Mendesis. Dia akan menunjukkan wujud aslinya. Orang ini serius. Mungkin kita benar-benar salah paham tentangnya. Para pembudidaya di sekitarnya menjadi gempar. Bahkan Sueli, yang dipaku ke tanah oleh pedang api guntur, terkejut dan ragu. Dia jelas terpana oleh aura Xiao Hei. Tuan naga itu perkasa. Kekuatan sucinya tak terbatas. Dia tak terkalahkan dan tak terkalahkan. Dewa sejati dan dewa kekosongan semuanya sampah. Blut Imortal adalah seorang penjilat. Saat Xiao Hei hendak pamer, dia langsung menyanjungnya tanpa malu-malu. Xiao Hei menarik nafas dalam-dalam dan tiba-tiba melompat. Raungan naga yang mengguncang bumi tiba-tiba bergema dan menyebar ke seluruh langit. Semua orang terkejut. Raungan naga ini sangat kuat dan memekakkan telinga. Itu benar-benar mengejutkan semua orang yang hadir. Kemudian, Xiao Hei melompat dan berubah menjadi naga hitam yang panjangnya ratusan ribu kaki. Naga hitam itu memiliki tiga pasang sayap naga di punggungnya. Sisik naganya yang hitam dan dingin bersinar dan memantulkan cahaya putih yang ganas. Tekanan yang mengerikan tiba-tiba menekan. Tekanan ini tidak memiliki kekuatan nyata, namun membuat semua kultifator merasa seolah-olah mereka sedang menghadapi atasan yang kuat. Seolah-olah naga hitam besar yang melayang di langit adalah eksistensi tertinggi. Ini adalah penindasan terhadap garis keturunan. Sebenarnya itu klan naga. Aku tidak salah melihatnya. Aura naga ini sangat kuat. Seketika, banyak kultifator di sekitarnya menunjukkan kegembiraan dan rasa hormat. Mereka mengangkat kepala dan melihat naga hitam besar yang melayang di langit. Bagaimana ini mungkin? Sueli memuntahkan seteguk darah. Hatinya dipenuhi rasa takut. Zuawan yang berpakaian hitam diam-diam berdiri capaian surga. Dia memandang Xiaohei yang masih pamer dan menghela nafas dalam hatinya. Tekanan mengerikan ini tidak dilepaskan oleh Xiaohei. Itu dirilis oleh Zuawan yang berpakaian hitam. Bagaimanapun, Defor adalah ras yang kuat di langit berbintang. Itu adalah eksistensi yang tidak lebih lemah dari klan naga. Tekanannya cukup untuk mengintimidasi semua penggarap. Alasan mengapa Xiaohei melakukan ini terutama untuk mengintimidasi para penggarap di lantai sebelas. Para pembudidaya ini tidak dapat maju lebih jauh dan tidak ingin kembali ke lantai sepuluh. Itu sebabnya mereka berkumpul di dekat menara pencapaian surga. Sueli yang dikalahkan oleh Zuawan pasti akan menyebabkan para penggarap ini dengan gila-gilaan bergegas ke menara pencapaian surga. Saat itu, situasi akan sulit dikendalikan. Xiaohei mengajukan ide busuk ini. Dia ingin menggunakan tipu muslihat klan naga untuk mengintimidasi semua orang. Aku tidak tahu apakah ide Xiaohei itu baik atau buruk, Zuawan mengusap kepalanya dan berkata tanpa daya. Naga hitam itu menghilang dan kembali menjadi Xiaohei. Tekanan yang mengerikan juga surut seperti air pasang. Xiaohei menyilangkan kaki dan duduk di gagang pedang. Dia berkata kepada para penggarap di sekitarnya, karena kamu tahu bahwa Raja Naga ini berasal dari klan naga, tidakkah kamu ingin mengambil sesuatu untuk menunjukkan rasa hormatmu kepada Raja Naga ini? Tentu saja, Raja Naga ini hanya membutuhkan bahan pemurnian. Raja Naga ini tidak membutuhkan apapun lagi. Aku punya kristal api hitam di sini. Aku punya batu berkedip merah putih. Saya memiliki. Seketika, semua pembudidaya dengan penuh semangat mempersembahkan semua bahan pemurnian yang mereka miliki. Xiaohei tidak menolak satupun dari mereka. Dia memasukkan semua bahan pemurnian ke dalam cincin rohnya dan membiarkan Dewa Darah menyimpannya. Tidak buruk, tidak buruk. Raja Naga ini sangat senang Anda bisa memberi saya begitu banyak materi. Xiaohei berkata dengan puas. Tuanku, saya mendengar bahwa klan naga memiliki bakat yang sangat kuat yang disebut hujan dari surga. Konon hujan dari surga dapat menghilangkan kotoran nyakit tersembunyi di tubuh seorang kultifator. Kesempurnaan. Tiba-tiba, suara gembira terdengar dari kerumunan. Kemudian, itu mendapat persetujuan semua orang. Itu benar. Saya juga pernah mendengar bahwa ras naga memiliki kemampuan bawaan berupa hujan dari surga. Dahulu kala, Dewa Naga yang agung pernah menurunkan hujan semacam ini dari delapan langit. Banyak kultifator yang diberkati olehnya. Sorakan datang dari kerumunan. Uh, hujan dari surga, apa itu? Xiaohei bergumam. Dia tampak sedikit malu. Untung saja suaranya lembut sehingga orang-orang di sekitarnya tidak mendengarnya dengan jelas. Tuan Dewa Naga, tolong beri kami hujan dari surga. Semua orang bersemangat. Mereka semua berlutut dan berteriak serempak. Mereka bahkan memanggilnya Tuan Dewa Naga. Tuan Naga, sepertinya kita sudah bertindak terlalu jauh. Kaki blut imortal bergetar. Dia berbisik pada Xiaohei. Xiaohei menyeka keringat dingin di dahinya. Dia memandang rendah ke arah kerumunan fanatik dan tahu bahwa dia telah bertindak terlalu jauh kali ini. Semuanya, tenanglah, Raja Naga ini akan segera menggunakan hujan dari surga. Kalian semua tunggu di luar, aku harus bersiap di Menara Babel. Dengan itu, Xiaohei berlari ke Menara Babel seolah dia sedang melarikan diri. Xiaohei dengan cepat mengirim pesan ke Zuawen. Nah, cepat masuk ke Menara Babel. Kita tidak bisa tinggal di sini. Kalau tidak, kita akan dipukuli. Zuawen memandang Xiaohei tanpa berkata-kata dan menghela nafas. Dia tahu bahwa orang ini sangat tidak bisa diandalkan. Sekarang dia gagal pamer, dia hanya bisa melarikan diri. Memikirkan hal ini, Zuawen datang ke tengah Menara. Ada tangga di sana. Tangganya terlihat transparan, tapi bisa dirasakan. Zuawen menyingkirkan pedang api guntur dan menaiki tangga. Kemudian, tekanan kuat menimpanya. Sayangnya, perasaan ilahi Zuawen jauh lebih kuat daripada tekanan tangga. Dia menaiki tangga langkah demi langkah. Terlebih lagi, Zuawen menyadari bahwa setiap kali dia menaiki tangga, dia merasa seperti telah menaiki seribu meter. Setelah sepuluh anak tangga, aula di bagian bawah menara tidak lagi terlihat. Xiaohei berkata perlahan, para penggarap yang memasuki Menara Babel akan diberi ruang tersendiri. Jadi, setelah kamu memanjat Menara Babel, kamu tidak akan bertemu orang lain. Kamu juga tidak perlu takut pada orang-orang yang mengejar kita. Zuawen memutar matanya dengan keras. Seringkali, orang ini tidak mampu mencapai apapun dan pandai merusak sesuatu. Zuawen tidak mau repot-repot memperhatikannya. Saat dia menaiki tangga selangkah demi selangkah, Zuawen menemukan bahwa tekanannya semakin kuat. Selain itu, tekanan ini secara khusus ditujukan pada akal sehatnya. Perasaan ilahi Zuawen terlalu kuat, jadi tekanan ini tidak ada artinya di matanya. Setelah berjalan sekitar setengah hari, Zuawen maju selangkah. Suara gemuruh terdengar dari kakinya, lalu Zuawen melangkah keluar dari tangga. Zuawen melihat sekeliling dan menemukan bahwa dia masih berada di aula yang sama. Namun, aula itu kosong. Di tengah aula, masih ada tangga menuju ke atas. Terus naik. dan menaiki tangga. Tekanan di tangga ini jauh lebih kuat dibandingkan tekanan di lantai sebelas. Setelah beberapa saat, Zuawen naik ke lantai 13. Selain itu, Zuawen menemukan bahwa perasaan ilahinya juga semakin kuat saat dia menaiki tangga. Ketika sampai di lantai 15, Zuawen akhirnya merasakan tekanan. Dia berdiri di tangga menuju lantai 16, dan matanya berkedip. Mungkin aku harus pergi ke Devil Falvalli. Terlebih lagi, lantai 15 sudah menjadi batas akal sehatku. 2007. Menara Hano. Saya pernah mendengar dari Mo Fan bahwa lembah Devil Falvalli sangat berbahaya. Saya khawatir bukan ide yang baik untuk pergi ke sana sekarang. Mata Zuawen berkedip. Dia tidak segera keluar tetapi duduk bersila di aula. Dia memiliki cukup banyak kalamiti kristal kores bersamanya dan itu cukup baginya untuk meningkatkan kekuatannya. Dia berencana meningkatkan kekuatannya terlebih dahulu. Tubuh utamanya, Zuawen, tidak berencana untuk terus berkultivasi. Fokus utamanya adalah pada Zuawen yang berpakaian hitam. Lagi pula, jika tubuh utamanya ingin menjadi kuat, dia harus maju ke alam surga kekosongan. Inti kristal bencana yang ada pada dirinya tidak dapat membantunya maju ke alam surga kekosongan. Adapun Zuawen yang berpakaian hitam, selama dia melewati 20 bencana guntur, dia akan mampu menjadi dewa sejati Jilei. Saat itu, kekuatan Zuawen akan meningkat pesat. Oleh karena itu, Jian Wu Shuang berencana untuk meningkatkan level budidaya Zuawen yang berpakaian hitam menjadi dewa sejati Jilei terlebih dahulu. Zuawen melambaikan lengan bajunya dan memanggil Zuawen yang berpakaian hitam serta gunung kecil kalamiti kristal kores. Di lantai 10, Zuawen telah memperoleh beberapa kristal bencana dari Lu Guang dan yang lainnya. Kemudian, di lantai 11, dia telah membunuh sejumlah besar binatang penusuk pedang dan menyebabkan keributan di dasar menara Tong Tian bersama Sueli dan yang lainnya. Oleh karena itu, jumlah kalamiti kristal kores pada dirinya telah mencapai lebih dari seribu keping. Jumlahnya cukup banyak. Zuawen yang berpakaian putih diam-diam menyaksikan Zuawen yang berpakaian hitam berkultivasi. Lalu, dia menutup matanya. Dia baru saja maju ke Real God to Disasters dan dia perlu mengkonsolidasikan wilayahnya. Di langit berbintang yang tak terbatas, ada tiga jarum batu permata yang sangat besar. Tiga jarum batu permata itu sangat jernih dan menghubungkan langit dan bumi. Mereka memiliki keindahan yang menakjubkan. Di salah satu jarum batu permata, ada 64 cakram emas yang ditumpuk dari bawah ke atas. Cakram berlapis emas menerangi sekeliling. Di tengah tiga jarum batu permata, ada daerah segitiga besar. Ada banyak bangunan di wilayah tersebut. Bangunan-bangunan itu aneh. Atapnya bulat dan ada jarum tajam di tengah atapnya. Warnanya putih susu dan tampak bersih dan rapi. Saat itu, kawasan segitiga sedang ramai dikunjungi orang. Ini Menara Hanoi, kan? Ini adalah bangunan ajaib yang diciptakan oleh Dewa Brahma. Konon bangunan ini meramalkan asal-usul dan kehancuran dunia. Ling Yunzi berdiri di tengah alun-alun, menatap Menara Hanoi yang megah. Menara Hanoi ini memang misterius. Saat itu, hanya Raja Bintang Kreb Myrtle yang berbakat yang berhasil memecahkan misteri Menara Hanoi, lalu membuka pintu masuk Menara Hanoi dan memasukinya. He he, Raja Bintang Kemuning Ungu itu terlalu ambisius. Dia sebenarnya ingin menciptakan tiga alam sendirian. Pada akhirnya, dia dimusnahkan dalam bencana ke-20. Kalau tidak, aku khawatir dia sudah menjadi raksasa di dunia domain Brahma Agung, kata Yu Yewei Sinis. Ling Yunzi, Mara, dan Yu Yewei, tiga master sekte alam semesta timur telah membawa murid-murid mereka ke alam semesta pusat untuk menunggu pembukaan pintu keluar tempat uji coba. Bukan hanya tiga sekte besar, para master sekte dari delapan sekte besar di Starfield semuanya telah datang. Selain itu, beberapa kekuatan lain dengan fondasi yang kuat juga ikut mengamati. Pandangan kebanyakan orang tertuju pada Menara Hanoi. Meskipun Menara Hanoi memiliki 64 lantai, kini ditutupi dengan layar tipis. Namun sekarang, Menara Hanoi terbagi menjadi delapan belas layar cahaya. Dari bawah ke atas, setiap layar cahaya memiliki titik-titik biru, dan lapisan paling bawah memiliki titik-titik biru paling banyak. Jumlahnya sangat banyak sehingga tidak mungkin menghitung semuanya. Dari bawah ke atas, titik-titik biru menjadi semakin jarang. Hanya ada satu titik biru di lantai tujuh belas, dan tidak ada satu pun di lantai delapan belas. Semua orang tahu bahwa titik biru mewakili jumlah petani di tempat uji coba. Lantai pertama dihuni paling banyak orang, begitu padat sehingga tidak mungkin dihitung. Namun, lantai tujuh belas paling menarik perhatian. Karena hanya ada satu titik di lantai tujuh belas, berarti hanya ada satu penggarap di lantai tujuh belas. Adapun siapa kultifator ini, tidak ditampilkan, jadi mereka hanya bisa mengandalkan kultifator di luar untuk menebak. Siapa jenius ini, mampu melampaui semua orang dan mencapai lantai tujuh belas dengan begitu cepat? Mara mengerutkan kening dan bergumam dengan suara rendah. Murid terkuat pulau iblis surgawi mereka adalah Yusan, dan dia sangat akrab dengan kekuatan Yusan. Meskipun Yusan mempunyai kesempatan untuk mencapai lantai tujuh belas, itu pasti tidak akan secepat itu. Ling Yunzi dan Yu Yewei memiliki pemikiran yang sama. Mereka juga tidak mengira Lingzuo dan Yu Tongying akan mencapai lantai tujuh belas secepat itu. Saya mendengar bahwa Aula setengah bulan memiliki bintang baru yang kuat. Dia belum berkultifasi selama lebih dari seribu tahun, tetapi budidayanya telah mencapai alam ruang kacau sebanyak empat kali. Mungkinkah orang yang mencapai ke tujuh belas lantai apakah itu bintang yang sedang naik daun dari Half Moon Hall. Mara tiba-tiba berbicara. Aku juga pernah mendengar bahwa bintang yang sedang naik daun ini bernama Tong Kimai. Dia adalah murid pribadi yang diajar secara pribadi oleh Ketua Istana Aula Bulan Sabit, Bulan Waning, jawab Ling Yunzi. Saat mereka berbicara, mereka bertiga tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke sisi lain. Di sana, delapan pelayan perempuan melangkah melintasi langit berbintang sambil membawa tandu yang perlahan mendarat di sekitar Menara Hanoi. Di atas tandu yang dihiasi kerudung tipis, sesosok tubuh anggun dengan santai mengangkat rambut panjangnya. Di balik tabir, hal itu samar-samar terlihat dan tampak sangat memikat. Sepertinya Ketua Istana Aula Bulan Sabit juga ada di sini. Mara, Ling Yunzi, dan Yu Yewei memandang sosok cantik ditandu dengan ketakutan. Fondasi Half Moon Hall sangat kuat. Di antara 10 sekte besar, ia jauh di depan 9 sekte besar lainnya. Itu sepenuhnya layak mendapat gelar sekte nomor 1. Oleh karena itu, para jenius yang dikembangkan oleh Half Moon Hall biasanya mampu menekan 9 sekte besar lainnya. Kali ini tidak ada pengecualian. Tuan Istana Waning Moon, sudah lama tidak bertemu. Kamu masih menawan seperti sebelumnya. Suara menawan terdengar. Kemudian, seorang wanita muda menawan mengenakan jubah hitam mendarat di dekat tandu bersama sepasang petani lapis baja hitam. Tatapan maramuram saat dia menatap dingin ke arah wanita muda yang mempesona itu. Ling Yunzi dan Yu Yewei dengan patuh menutup mulut mereka. Keduanya secara alami mengenali identitas wanita muda yang mempesona itu. Wanita muda yang mempesona ini bernama Yang Mukiu. Dia adalah master sekte dari sekte Mutiara Iblis. Saat itu, Yang Mukiu dan Mara adalah sahabat Daois. Sayangnya niat Yang Mukiu tidak murni. Dia menjadi teman Daois dengan Mara hanya karena dia ingin mencuri buku Iblis dari pulau Iblis Surgawi. Belakangan, kedua sekte Iblis bertarung karena hal ini. Kedua belah pihak menderita kerugian besar dan membentuk perseteruan yang mematikan. Jadi itu master sekte yang sudah lama sekali tidak bertemu. Suara waning munter dengar lesu, tapi ada sedikit nada kebangsawanan di dalamnya. Yang Mukiu tersenyum dan mengobrol hangat dengan Waning Mun. Adapun Mara, dia secara alami memperhatikannya, tapi dia pura-pura tidak melihatnya. Selain itu, lima master sekte dari sepuluh sekte utama lainnya juga berkumpul di area segitiga ini. Kelima sekte ini adalah sekte langit dan bumi, puncak kekosongan, sekte pedang pemurnian Ki, gedung diok putih, dan lembah kupu-kupu bunga. Aku khawatir hanya Tongki Mei dari Half Moon Hall Mu yang bisa mencapai level ke-17 dalam waktu sesingkat itu, kan? Yang Mukiu tersenyum dan bertanya dengan penuh selidik. Waning Mun tidak mengelak dan berkata dengan acu-ta'acu, jika Ki Mei diberi cukup waktu, dia juga bisa melewati level ke-18. Mata indah Yang Mukiu berkedip-kedip. Dia tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Dalam hatinya, dia sudah memastikan bahwa titik cahaya biru di tingkat ke-17 memang Tongki Mei dari Half Moon Hall. Zuawan berkultifasi di aula selama setengah tahun dan akhirnya menyerap semua inti kristal bencana. Bencana petir Zuawan yang berpakaian hitam juga turun 10 kali. Namun, mereka semua dilahap oleh mata guntur surgawi Zuawan dan berubah menjadi petir surgawi. Saat ini, Zuawan memiliki banyak petir surgawi pada dirinya. Dia memiliki total 150 sambaran petir. Jika dia melepaskan 150 sambaran petir, kekuatannya akan sangat menakutkan. Para ahli Void Sky biasa pasti akan mati. Begitu banyak kalamiti kristal kores, tapi itu hanya memungkinkan Devor melewati 10 lightning kalamitis. Tampaknya semakin banyak lightning kalamiti yang dilewati, semakin banyak kalamiti kristal kores yang dibutuhkan, gumam Zuawan tak berdaya. Hingga saat ini, Zuawan yang berpakaian hitam telah melewati 15 bencana petir. Terlebih lagi, bencana petir ke-15 bahkan telah membuat Zuawan merasakan sedikit tekanan. Awalnya, Zuawan berpikir bahwa dia dapat mengandalkan inti kristal bencana untuk melewati 20 bencana petir. Sepertinya dia terlalu banyak berpikir. Selain itu, Zuawan samar-samar merasa bahwa jika dia ingin melewati bencana petir berikutnya, jumlah inti kristal bencana yang dia butuhkan pasti akan beberapa kali lebih banyak dari sebelumnya. Namun, hal itu bukannya tanpa manfaat. Setelah melewati 15 bencana petir, kekuatan Zuawan yang berpakaian hitam telah meningkat lebih dari sedikit. Ayo pergi ke Lembah Devil Fall tingkat 15 untuk melihatnya. Berdiri, Zuawan perlahan meninggalkan Aula dan berjalan keluar dari pintu masuk. Lingkungan di luar Menara Hano tidak jauh berbeda dengan lantai 11. Itu juga merupakan medan perang yang tidak berpenghuni. Lingkungan sekitar memancarkan aura terpencil dan kuno. 2008 Wei Shuo Lantai 15 jauh lebih berbahaya daripada lantai 11. Begitu Zuawan keluar, dia menemukan bahwa daerah sekitarnya dipenuhi dengan binatang aneh. Zuawan akrab dengan galos dan bled pier ching bis. Jika dia tidak berhati-hati, dia mungkin menjadi sasaran binatang aneh ini. Namun, rasa ilahi Zuawan jauh lebih kuat. Awalnya, ketika dia memasuki lantai 11, ruang spiritualnya telah membentuk sebuah galaksi. Kini setelah dia memasuki lantai 15, ruang spiritualnya telah mengalami transformasi lain, melahirkan dua galaksi. Rasa ilahinya menjadi lebih kuat. Meskipun lantai 15 jauh lebih berbahaya, Zuawan mengandalkan Divine Sense-nya yang kuat untuk menghindari bahaya di dekatnya terlebih dahulu. Zuawan bahkan merasakan kultifator lain di lantai 15 dalam jangkauan Divine Sense-nya. Para pembudidaya ini juga sangat kuat, tetapi mereka tidak menyadari bahwa rasa ilahi Zuawan sedang menyelidiki. Devil Falvalli terletak di bagian terdalam dari lantai 15. Terlebih lagi, semakin dalam, semakin berbahaya. Apakah ini lembah Devil Falvalli? Zuawan berdiri di luar lembah Devil Falvalli, memandangi lembah yang sangat besar di depannya dengan kewaspadaan. Demoniki lembah Devil Falvalli sangat padat. Seluruh lembah Devil Falvalli diselimuti oleh demoniki, suram dan menakutkan. Saudaraku, apakah kamu juga berencana memasuki Devil Falvalli? Suara tenang terdengar dari belakang Zuawan. Zuawan berbalik dan melihat seorang pria terpelajar berdiri dengan tenang, menatapnya sambil tersenyum. Di belakang pria terpelajar itu ada dua wanita. Kedua kultifator wanita ini tampan dan memiliki sosok yang mempesona. Pada pandangan pertama, seseorang akan memiliki pemikiran yang tidak tepat. Zuawan menganggup dan berkata, Ya, tapi saya tidak terlalu akrab dengan lembah Devil Falvalli. Saya tidak tahu cara masuknya. Ekspresi pria terpelajar itu melembut dan dia berkata sambil tersenyum, jadi begitu. Saudaraku, ikutlah denganku. Aku tahu pintu masuk ke lembah Devil Falvalli. Terlebih lagi, kristal bencana di lembah ini jauh lebih melimpah daripada di dunia luar. Begitu Anda memasuki Devil Falvalli, Anda tidak akan kecewa. Zuawan mengerutkan kening. Meskipun pria terpelajar ini tidak mengungkapkan auranya, Zuawan dapat merasakan bahwa orang ini tidak biasa. Agar sosok seperti itu mengundangnya dengan begitu hangat, pasti ada sesuatu di baliknya. Saya Wei Suo dari Sekte Mutiara Iblis. Saya harap Anda bisa memberi saya sedikit wajah. Pria terpelajar itu berkata sambil tersenyum tipis. Zuawan awalnya bermaksud menolak, tetapi setelah orang ini menyebutkan namanya, Zuawan perlahan menyipitkan matanya dan menilai pria anggun di depannya. Sebelumnya, ketika dia membunuh Luguang dari Sekte Mutiara Iblis di lantai 10, Luguang sepertinya menyebut nama Wei Suo, dan Wei Suo ini adalah jenius terkuat dari Sekte Mutiara Iblis. Selain itu, Wei Suo juga merupakan pelaku tidak langsung di balik pemenjaraan Yu San dari Pulau Iblis Surgawi di Lembah Devil Falvall. Setelah merenung sejenak, Zuawan berkata dengan sungguh-sungguh, Saya Zuawan. Zuawan melirik kedua kultifator wanita di samping Wei Suo. Baru sekarang dia menyadari bahwa tidak ada sedikitpun kecerdasan di mata indah mereka. Tubuh mereka dipenuhi dengan Ki Iblis yang padat, seolah-olah mereka adalah mayat berjalan. Boneka Iblis, Zuawan berkata dalam hatinya. Zuawan pernah mendengar tentang boneka Iblis dari Mo Fan sebelumnya. Dikatakan bahwa mereka adalah jenis boneka yang menggunakan Ki Iblis untuk secara paksa menyaring orang hidup menjadi boneka yang tidak punya pikiran, setara dengan mayat hidup. Para penggara Pulau Setan Surgawi tidak buruk. Mereka tidak tahu cara memurnikan boneka Iblis. Bagaimanapun, teknik rahasia ini terlalu kejam. Namun, musuh Pulau Iblis Surgawi, Sekte Mutiara Iblis, sangat populer dengan teknik rahasia kejam semacam ini. Namun, tingkat keberhasilan teknik ini sangat rendah. Bahkan Sekte Mutiara Iblis tidak memiliki banyak boneka Iblis. Wei Suo ini sendiri memiliki dua boneka Iblis. Jelas sekali bahwa Sekte Mutiara Iblis sangat menghargainya. Jadi itu Adik Suo. Saya percaya bahwa Adik Suo datang ke Lembah Devilval untuk mencari tempat di mana ahli Dao Iblis itu meninggal, bukan? Wei Suo tidak keberatan dengan tatapan aneh Zuawan pada boneka Iblis dan tertawa. Mungkinkah saudara Wei tahu di mana ahli Iblis Dao itu? Zuawan berkata dengan sedikit sarkasme. Jika Wei Suo tahu, mengapa dia keluar dan memberi tahu orang luar seperti dia? Wei Suo tersenyum tipis dan berkata, Kamu benar. Saya tahu di mana ahli Dao Iblis itu jatuh, tetapi saya tidak bisa memasuki tempat itu sendirian. Saya perlu mencari seorang kultifator yang kekuatannya mirip dengan saya. Hanya dengan bekerja bersama-sama bisakah kita melanggar batasan dan masuk? Zuawan mencibir. Saudara Wei, aku hanyalah dewa dua bencana yang sejati. Jarak antara kau dan aku tidaklah kecil. Apa menurutmu aku bisa membantu? Wei Suo tersenyum. Saudara Zuo, kamu terlalu rendah hati. Mereka yang bisa memasuki tingkat kelima belas dan mencapai pinggiran lembah devil fal bukanlah orang-orang sederhana. Lagi pula, aku melihat tubuh saudara Zuo tidak bernoda. Tidak ada jejak pertempuran apapun. Jelas sekali bahwa kamu tidak bertemu dengan binatang aneh apapun dalam perjalanan menuju lembah devil fal. Atau lebih tepatnya, kamu dengan sempurna menghindari semua binatang aneh itu bersama jalan. Dan untuk dapat melakukan ini, rasa ilahi Anda harus jauh lebih kuat dari yang dapat kami bayangkan. Saudara Zuo, apakah Anda setuju dengan apa yang saya katakan? Zuawan menatap Wei Suo dalam-dalam. Orang ini sangat licik dan memiliki kemampuan observasi yang luar biasa. Dia mampu menyimpulkan perasaan ketuhanan Zuawan hanya dengan melihat kondisi Zuawan. Dia sebenarnya tidak sederhana. Namun, Zuawan sangat curiga dengan niat Wei Suo. Dia telah mendengar dari Mo Fan bahwa ahli tertinggi dao iblis yang telah jatuh di lembah devil fal sangat kuat, dan warisannya adalah harta berharga yang dirindukan oleh banyak petani bahkan dalam mimpi mereka. Namun, devil fal fali telah berdiri di tingkat kelima belas selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada yang pernah mendapatkan warisan ahli iblis dao itu. Kebanyakan dari mereka meninggal atau terluka. Namun, Zuawan tetap memutuskan untuk mengikuti Wei Suo ke lembah devil fal. Meskipun slip diok yang diberikan Mo Fan kepadanya telah menunjukkan lokasi Yu San, itu berada di dalam lembah devil fal. Sekarang Zuawan bahkan tidak dapat menemukan pintu masuk ke lembah devil fal, bagaimana dia bisa masuk dan menemukan Yu San. Jika bukan karena api iblis biduk Yu San, Zuawan tidak akan repot-repot membuang waktunya di sini. Keterampilan observasi Saudara Wei sangat teliti. Saya mengagumi Anda, jika apa yang dikatakan Saudara Wei benar, maka Anda dapat menemukan warisan ahli dao iblis itu. Namun, hanya ada satu warisan, dan kita berdua. Bagaimana seharusnya kita membaginya? Zuawan berkata dengan acuh tak acuh. Wei Suo berkata dengan acuh tak acuh, sederhana sekali. Hal semacam ini adalah milik mereka yang mampu. Jika saatnya tiba, itu akan bergantung pada kemampuan kita sendiri. Bagus. Kemudian diputuskan. Yang mengejutkan Wei Suo, Zuawan menyetujuinya tanpa ragu-ragu. Ayo masuk ke devil fal fali dulu. Pembatasan di sini sangat mengerikan. Jika kita mengambil langkah yang salah, kita mungkin akan memicu serangan mengerikan dari devil fal fali. Jika itu terjadi, kita akan mendapat masalah. Wei Suo mengingatkan Zuawan dengan serius. Kemudian, dia memimpin Zuawan ke pintu masuk lembah devil fal. Mengikuti pintu masuk, mereka berjalan ke kedalaman devil fal fali. Di belakang pintu masuk lembah devil fal ada jalan kecil di hutan. Di sekeliling jalan itu terdapat ki iblis padat yang dapat merusak tulang seseorang. Iblis ki ini sangat menakutkan. Jika itu memasuki tubuh seorang kultifator, itu bisa langsung menyebabkan mereka kehilangan akal sehat dan mengubahnya menjadi iblis yang haus darah. Sepertinya pembatasan di sekitar jalur hutan ini dibuat oleh Wei Suo. Mata Zuawan berbinar, dia sudah menjadi master arah ilahi, jadi dia secara alami memiliki pemahaman unik tentang batasan. Dengan sekali pandang, dia tahu bahwa jalur hutan dibuat oleh sebuah formasi. Keduanya berjalan diam-diam di sepanjang jalan hutan. Wei Suo kadang-kadang memulai percakapan dengan Zuowen, tetapi Zuowen selalu diam. Saat ini, dia diam-diam memeriksa slip diok di cincin rohnya dengan kesadarannya. Dia menemukan bahwa mereka berdua semakin dekat ke lokasi Yu San. Saudara Zuowen, di depan adalah tebing dewa iblis. Di bawah tebing, ada para penggarap yang tersesat karena ki iblis di lembah de vilval. Aku menyebut mereka yang hilang. Kalian harus berhati-hati, Wei Suo tiba-tiba berkata dengan sungguh-sungguh. Keduanya maju ke depan. Zuowen menemukan memang ada tebing di depan mereka. Bagian bawah tebing dipenuhi dengan iblis ki hitam yang bergulir. Ada lapisan demi lapisan iblis ki. Kelihatannya sangat aneh. Wei Suo membentuk segel dengan kedua tangannya dan segera mengeluarkan rantai besi hitam dari cincin rohnya. Rantai besi ini dipenuhi dengan iblis ki dan tampak sangat menakutkan. Wei Suo mengayunkan tangan kanannya. Ujung tajam dari rantai besi itu melesat keluar dan memakukan dirinya dengan kuat ke dinding tebing di seberang mereka. Kemudian, Wei Suo menggunakan seluruh kekuatannya untuk memakukan rantai besi itu ke dinding tebing di bawah kakinya. Tapi kalau kita lewat, kita harus hati-hati. Yang hilang di bawah akan menyerang makhluk hidup apapun yang melintasi tebing. Wei Suo mengingatkan. Kemudian, dengan tendangan kaki kanannya, dia dengan cepat terbang menuju sisi lain tebing. Zuawan mengikuti dari belakang. Kecepatannya sangat cepat, tetapi dia segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Tekanan di sekitar mereka tiba-tiba meningkat. Iblis ki di bawah tebing bergulung seperti ombak. Kemudian, bayangan iblis satu demi satu melesat seperti anak panah. Mata merah mereka dipenuhi haus darah dan kegilaan. Tatapan Wei Suo tenang. Dengan lambayan lengan bajunya, dia mengirimkan dua benang tipis. Kemudian, mereka memasuki tubuh kedua boneka iblis di belakangnya. Suara mendesing. Suara mendesing. 2009. Penyergapan. Kedua boneka iblis Wei Suo sangat kuat. Dengan adanya mereka, Wei Suo hanya perlu mengendalikan benang yang menghubungkan mereka. Wei Suo perlahan maju. Dari sudut matanya, dia melihat Zuowen memegang pedang ilahi galaksi Ametis Agung. Dengan satu tebasan, cahaya pedang itu seperti air, menyebarkan semua bayangan iblis yang masuk. Orang ini memang luar biasa. Mungkin dengan dia, aku mungkin benar-benar bisa masuk ke tempat itu. Tadinya ku kira Yu San akan bisa membuka tempat itu. Sedikit. Wei Suo menganggupkan kepalanya sambil berpikir sendiri. Tebingnya cukup jauh, dan jumlah bayangan iblis semakin bertambah. Oleh karena itu, kecepatan Wei Suo dan Zuowen tidak cepat. Di paru kedua perjalanan, ada terlalu banyak bayangan iblis. Kedua boneka iblis Wei Suo juga kesulitan melawannya. Wei Suo tidak punya pilihan selain memanggil alat sucinya untuk mengurangi tekanan pada kedua boneka iblis. Adapun Zuowen, dia memanggil dua belas embryo pedang logam iblis tanpa awal. Banyak pusaran niat membunuh mengelilingi tubuhnya. Setiap bayangan iblis yang menyerangnya hancur berkeping-keping oleh pusaran niat membunuh. Tak lama kemudian, keduanya berhasil mencapai sisi lain tebing. Saudara Zuo, saya benar-benar tidak salah menilai Anda. Anda memang sangat kuat. Wei Suo melirik ke arah embryo pedang logam iblis tanpa awal yang melayang di sekitar Zuowen dan berkata dengan gembira. Zuowen tersenyum dan berkata, Saudara Wei terlalu sopan. Dibandingkan dengan Saudara Wei, saya hanyalah seorang anak kecil di hadapan seorang yang hebat. Wei Suo melambaikan tangannya dan berkata, Saudara Zuo terlalu rendah hati. Dengan bantuanmu, memasuki tanah warisan di kedalaman lembah devil fall akan benar-benar aman. Zuowen mencibir di dalam hatinya. Baru saja, dia memeriksa slip giyok di cincin rohnya dan menemukan bahwa jalan yang diambil Wei Suo kebetulan membawanya ke lokasi Yusan. Meskipun dia tidak tahu mengapa Yusan terjebak di lembah devil fall begitu lama, dia bisa menebak bahwa itu tidak ada hubungannya dengan Wei Suo di depannya. Saya harap begitu. Saudara Wei, teruslah memimpin. Zuowen berkata dengan acuh tak acuh. Wei Suo mengangguk. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan terus memimpin. Zuowen mengamati sekelilingnya. Dia tahu bahwa Wei Suo mungkin pernah menjelajahi rute ini sebelumnya. Bagaimanapun, rute ini ditetapkan dengan pembatasan yang kuat. Wei Suo juga harus menjadi master arai dewa yang kuat. Setelah melakukan perjalanan sekitar setengah hari, mereka berdua tiba di danau setan yang sangat besar. Kadang-kadang, bayangan iblis yang menakutkan muncul dari danau iblis. Jelas sekali, danau setan ini tidak aman. Wei Suo melihat ke arah Zuowen dan berkata, Saudara Zuowen, disinilah koordinat batasanku berada. Namun menurut perhitunganku, aku telah menemukan bahwa kunci inti lembah devil fall kemungkinan besar ada di dalam danau iblis ini. Kunci. Zuowen mengerutkan kening. Ya, kuncinya. Dikatakan bahwa ketika ahli dimendau itu sebelum dia meninggal, ahli dimendau itu menyegel dirinya sendiri dan mengubur dirinya di devil fall valley. Terlebih lagi, dia meninggalkan telapak tangan di kedalaman danau iblis ini. Selama kita bisa menemukan telapak tangan ahli daau iblis itu, kita akan bisa mengikutinya hingga ke lembah devil fall dan mendapatkan warisan dari ahli daau iblis itu, kata Wei Suo penuh semangat. Mata Zuowen tenang saat dia berkata, bagaimana kita menemukan telapak tangan itu. Danau iblis ini sangat besar. Bukankah terlalu sulit untuk menemukan telapak tangan ahli dimendau itu. Haha, saudara Zuo, jangan khawatir. Saya sudah menyimpulkan lokasi pasti dari telapak tangan ahli dimendau itu. Namun, ada susunan pembatasan yang kuat di sana yang tidak dapat saya tembus hanya dengan kekuatan saya sendiri. Jika kita berdua bekerja sama, itu akan mungkin terjadi, kata Wei Suo percaya diri. Zuowen mengangguk dan berkata, kalau begitu ayo turun dan melihat. Mengatakan demikian, mereka berdua tidak ragu-ragu untuk menyelam ke dalam danau iblis. Rasa ilahi Zuowen bahkan lebih kuat daripada Wei Suo. Saat dia memasuki danau iblis, dia menemukan bahwa binatang iblis yang jaraknya 10.000 meter telah menemukan mereka berdua dan dengan cepat bergegas menuju mereka. Namun, Zuowen tidak menunjukkannya. Dia ingin melihat sejauh mana Divine Sense Wei Suo dapat berkembang. Ketika Magical Beast hanya berjarak 7 km dari mereka berdua, ekspresi Wei Suo sedikit berubah. Dia buru-buru berkata, Saudara Zuo, tidak bagus. Ada binatang ajaib yang kuat bergegas menuju kita. Zuowen memperlihatkan ekspresi bingung dan berkata dengan heran, Saudara Wei, mengapa saya tidak menyadarinya? Wei Suo memandang Zuowen dengan acuh tak acuh. Setelah mengetahui bahwa rasa ilahi Zuowen tidak sekuat miliknya, dia menjadi tenang. Benar-benar ada binatang iblis. Apa yang harus kita berdua lakukan? Zuowen segera berpura-pura tercerahkan dan berkata dengan suara rendah. Ayo cepat pergi. Bertarung di danau iblis tidak baik untuk kita berdua. Saat Wei Suo berbicara, dia mengeluarkan alat dewa terbang hitam ramping dari cincin rohnya dan membuka pintu kabin, lalu berkata, Saudara Zuowen, masuklah. Ini adalah alat dewa yang dirancang khusus untuk bergerak melalui air. Kecepatannya pasti jauh lebih tinggi. Lebih cepat dari binatang iblis itu. Keduanya memasuki alat dewa terbang. Segera setelah itu, ekor alat dewa terbang itu mengeluarkan asap knalpot yang mengerikan, dan semuanya langsung menghilang. Setelah menyelam sekitar 10.000 meter, Wei Suo menghentikan alat dewa terbang itu dan mendesah pelan, sepertinya kita sudah benar-benar menyingkirkan binatang iblis itu. Zuowen juga turun dari alat dewa terbang. Segera setelah itu, dia menemukan bahwa mereka telah mencapai dasar danau. Pada saat yang sama, Indra Ilahi Zuowen meluas keluar dan menemukan patung batu besar yang jaraknya 10.000 meter. Patung itu adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah hitam. Rambut panjangnya diikat, dan dia terlihat bersih dan sederhana. Cahaya hitam mengalir di permukaan patung. Jelas sekali bahwa pembatasan yang kuat telah dibuat. Indra Ilahi Zuowen memang kuat, dan mengintip bagian dalam patung. Namun, Slip Diok yang diberikan Mo Fan kepadanya menunjukkan bahwa lokasi penyihir Yu San ada di dalam patung. Saudara Zuowen, tempat itu tidak jauh dari kita. Ayo cepat. Mata Wei Zuowen berbinar kegirangan saat dia buru-buru terbang mundur. Zuowen diam-diam mengikuti di belakangnya. Tak lama kemudian, mereka berdua sampai di depan patung. Ketika Zuowen tiba di depan patung itu, dia menemukan bahwa patung itu tinggi dan megah. Mata patung itu, khususnya, sulit diatur dan dipenuhi aura iblis samar, seolah-olah hidup. Saudara Zuowen, jika kesimpulan saya benar, telapak tangan ahli dimendau itu tersembunyi di dalam patung ini. Seperti yang Anda lihat, ada batasan yang sangat kuat di permukaan patung ini. Sulit bagi saya untuk meledakannya dengan kekuatan saya sendiri. Namun, akan berbeda jika kamu bergabung dengan kami, kata Wei Zuowen sambil tersenyum. Zuowen menganggup dan berkata, karena itu masalahnya, mari kita bekerja sama untuk membuka batasan pada patung ini. Sudut mulut Wei Zuowen sedikit melengkung saat dia berkata, kita berdua akan membuka batasan itu bersama-sama. Aku akan mengambil bagian depan. Saudara Zuowen, aku harus merepotkanmu untuk mengambil bagian belakang. Zuowen melambaikan tangannya dan berjalan ke belakang patung itu. Namun, matanya sangat waspada. Mulai, saat Wei Zuowen berbicara, dia mengarahkan kedua boneka iblis itu untuk meledak ke arah depan patung. Alis Zuowen sedikit berkerut. Dia mengarahkan 12 embryo pedang emas iblis primitif untuk meledakkan bagian belakang patung dengan pusaran niat membunuh. Yang mengejutkan Zuowen adalah pembatasan pada permukaan patung itu memang sangat kuat. Saat pusaran niat membunuh menghantam permukaan patung, hal itu tidak mempengaruhi batasan sedikitpun. Saat Zuowen bertanya-tanya apakah dia harus meningkatkan kekuatan serangannya, sebuah lubang hitam selebar beberapa kaki tiba-tiba muncul di bagian belakang patung. Kekuatan isap yang mengerikan datang dari lubang hitam. Zuowen merasakan tubuhnya tersedot ke lubang hitam tak terkendali. Suara mendesing. Suara mendesing. Pada saat yang sama, dua suara mendesis terdengar dari kedua sisi Zuowen. Tak lama kemudian, wajah Zuowen berubah muram saat dia menyadari bahwa dua boneka iblis Weisuo sedang menyerangnya dari kedua sisi. Zuowen melambaikan lengan bajunya dan segera melepaskan pusaran melahap defor untuk menahan kekuatan isap mengerikan yang datang dari bagian belakang patung. Pada saat yang sama, Zuowen sekali lagi memanggil 12 embryo pedang emas iblis primitif dari cincin rohnya. Mereka berubah menjadi dua pusaran niat membunuh dan memblokir serangan boneka iblis dari kedua sisi. Mengapa? Zuowen dengan tenang bertanya. Weisuo melompat ke udara, muncul di udara di atas Zuowen. Dia melihat pusaran melahap yang dipanggil oleh Zuowen dengan heran dan mencibir, tidak ada alasan, aku hanya ingin meminjam hidupmu. Saat dia berbicara, Weisuo mengeluarkan medali perintah. Dia mengarahkan jari pedangnya ke medali itu, dan wajah hantu di permukaan medali itu mulai berubah. Tiba-tiba, ia keluar dari medali dan berubah menjadi roh jahat raksasa yang menerkam ke arah Zuowen. Mata Zuowen menyipit. Dia sekali lagi memanggil 12 embryo pedang emas iblis primitif dan menghantamkannya dengan keras pada roh jahat, menghentikannya. Kamu masih memiliki lebih banyak. Kamu memiliki cukup banyak emas iblis primitif. Kamu sebenarnya dapat memurnikan 36 embryo pedang pada saat yang sama. Namun, itu akan segera menjadi milikku. Weisuo menyeringai. Dia tidak keberatan Zuowen memblokir hantu jahat yang dia panggil. Dengan lambayan lengan bajunya, dia benar-benar memanggil 49 bendera susunan. Bendera arai dengan cepat mengatur dirinya sendiri. Lalu, tiba-tiba mereka terbakar. Nyala api berwarna ungu. Begitu api muncul, air dano iblis di sekitarnya surut. Beberapa di antaranya bahkan terbakar menjadi uap oleh api ungu. Jelas sekali betapa menakutkannya api ungu itu. Kamu bisa dengan patuh menjadi korban patung batu ini. Aku akan mengambil cincin rohmu. Weisuo mengendalikan api ungu dan bergegas menuju dada Zuowen. Sementara itu, tangan kanannya meraih cincin roh di tangan kanan Zuowen. Mata Zuowen serius. Dia tidak menyangka Weisuo memiliki api ungu yang begitu menakutkan. Karena tidak ada pilihan lain, Zuowen membuka mata guntur surgawinya dan melepaskan sambaran petir hitam pekat. Mendesis. Sambaran petir mengeluarkan suara yang memekakan telinga saat bertabrakan dengan api ungu. Kemudian, keduanya mulai saling terlibat satu sama lain seolah-olah mereka adalah musuh alami. Ledakan. Pada akhirnya, api ungu dan sambaran petir meledak. Gelombang kejut yang mengerikan menciptakan ruang hampa melingkar yang besar di dasar dano setan. Air dano iblis yang tak terhitung jumlahnya terdorong ke samping seperti badai. Zuowen jelas tidak menyangka tabrakan api ungu dan sambaran petir akan menciptakan ledakan yang begitu mengerikan. Karena lengah, dia terkena gempa susulan dari ledakan tersebut. Dia memuntahkan setegup darah. Tidak dapat mempertahankan pusaran air yang melahapnya, dia tersedot ke dalam lubang hitam di belakang patung batu. Namun, saat dia memasuki lubang hitam, Zuowen segera meraih kaki kanan Weisuo yang berusaha mati-matian untuk melepaskan diri dari hisapan tersebut. Bajingan, lepaskan aku. Mata Weisuo merah padam. Dia juga sangat terkena dampak ledakan tersebut. Saat ini, dia terluka parah dan tidak bisa melepaskan diri dari tangan kanan Zuowen. Zuowen memanfaatkan situasi ini dan menarik mereka berdua ke dalam lubang hitam di belakang patung batu. 2010. Loh Nes. Ini adalah gurun hitam, dengan matahari hitam melayang di atasnya. Baik gurun maupun matahari memancarkan aura iblis yang menakutkan, seperti nyala api yang membakar keinginan seorang kultifator. Zuowen berdiri dari gundukan pasir kecil, wajahnya sangat muram. Dia menemukan bahwa dia tidak dapat menggunakan rasa ilahi di tempat ini, dan dia bahkan tidak dapat memobilisasi kekuatan Tuhannya. Karena dia tidak bisa menggunakan divine sense-nya, itu berarti dia tidak bisa membuka cincin roh. Terlebih lagi, karena dia tidak bisa menggunakan kekuatan dewa, Zuowen tidak berbeda dari orang biasa. Tempat ini seharusnya cocok untuk Doppelganger Devor. Sayang sekali Doppelganger-nya masih berada di cincin roh, gumam Zuowen getir. Meskipun tubuh utama Zuowen telah mengembangkan kemampuan ilahi pemurnian tubuh yang tidak dapat dihancurkan, kemampuan ilahi pemurnian tubuh semacam ini memerlukan dukungan kekuatan dewa. Dengan kata lain, semua seni pemurnian tubuh Zuowen memerlukan dukungan energi yang sesuai. Sekarang Zuowen tidak dapat memobilisasi energi di tubuhnya, itu berarti kemampuan ilahi pemurnian tubuhnya tidak dapat digunakan. Satu-satunya hal yang beruntung adalah fisik Zuowen jauh lebih kuat daripada orang biasa, dan kekuatannya juga jauh lebih unggul. Berjalan diam-diam melewati gurun, Zuowen tidak melihat Weisuo. Jelas sekali, Weisuo telah jatuh di suatu tempat lain di gurun ini. Setelah sebulan, mulut dan lidah Zuowen menjadi kering, dan tubuhnya tidak berdaya. Karena dia tidak bisa menggunakan rasa ilahi dan kekuatan dewa, Zuowen tidak berbeda dari orang biasa. Awalnya, dia adalah dewa sejati yang tidak memakan makanan manusia dan tidak makan selama bertahun-tahun. Namun, tanpa rasa ilahi dan kekuatan dewa, ia harus mengonsumsi energi hanya dengan mengandalkan kekuatan fisiknya. Karena dia tidak bisa menggunakan kekuatan dewa, energi ini harus diserap dari dunia luar. Oleh karena itu, setelah berjalan selama 10 hari, Zuowen mendapati dirinya lapar dan haus. Tubuhnya lemah, dan dia tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun. Terlebih lagi, pakaian dan rambut Zuowen menjadi sangat kotor dan berantakan. Jika itu terjadi di masa lalu, dia pasti bisa membersihkan seluruh tubuhnya hanya dengan pikirannya. Sayangnya, sekarang tidak ada air, jadi dia bahkan tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Sudah lama sekali aku tidak merasakan perasaan ini. Mulut Zuowen penuh kepahitan. Sejak dia mulai berkultivasi, ini adalah pertama kalinya Zuowen merasakan rasa lapar dan haus yang tak tertahankan. Celepuk. Zuowen tiba-tiba melewatkan satu langkah. Baru kemudian dia menyadari bahwa ada gundukan pasir kecil di depannya. Dia menggulingkan gundukan pasir dengan cara yang sangat memalukan. Berjuang untuk berdiri, Zuowen menemukan ada kolam kecil di depannya. Air, air. Zuowen bergumam dengan suara rendah sambil berjuang merangkak menuju kolam kecil di depannya. Sekarang, mata Zuowen dipenuhi air, dan dia mengabaikan banyak gubuk jerami di sekitar kolam kecil. Suara mendesing. Sebuah tombak dengan cepat terbang dan menusuk ke tanah di depan Zuowen, menimbulkan awan pasir yang menghalangi pandangan Zuowen. Saat ini, Zuowen terlalu lemah untuk peduli dengan cipratan pasir ke wajahnya. Pandangannya tertuju pada kolam kecil di depannya. Lebih dari sepuluh orang kuat bergegas keluar dari gedung-gedung di sekitarnya dan mengepung Zuowen. Zuowen berjuang untuk mengangkat kepalanya dan melihat melalui bayang-bayang orang-orang kuat ini. Samar-samar dia melihat seorang wanita muda dengan kulit berwarna gandum berjalan perlahan. Kelopak mata Zuowen terlalu berat. Dia tidak sempat melihat wajah wanita itu dengan jelas sebelum dia merasakan sakit di bagian belakang kepalanya dan pingsan. Sebelum dia kehilangan kesadaran, samar-samar Zuowen mendengar suara wanita yang acuh-ta'acuh. Bawa dia kembali dan kunci dia. Kebetulan Lohnes akan segera bangkit. Kita membutuhkan pengorbanan untuk meredakan kemarahan Dewa Air. Zuowen perlahan terbangun dan mendapati dirinya terjebak di depan api unggun. Langit tanpa sadar telah berubah menjadi gelap. Di sekitar api unggun, lebih dari sepuluh pria menari mengelilinginya, melantunkan mantra dalam bahasa yang tidak dia mengerti. Di depan api unggun ada sebuah kolam kecil, diikuti oleh gubuk jerami yang kumuh. Di samping gubuk, orang tua, orang lemah, wanita, dan anak-anak diam-diam memandangi api unggun. Saat Zuowen ingin terus mengamati, angin sejuk datang dari sudut mulutnya. Di depannya, seorang wanita muda sedang memegang kantong air dan menuangkan air ke mulutnya. Kamu adalah pengorbanan yang berharga. Aku tidak bisa membiarkanmu mati kehausan. Setelah dia selesai berbicara, wanita itu meletakkan kantong airnya dan berjalan ke tengah api unggun. Zuowen dengan tenang menatap wanita itu. Dia yakin ini adalah wanita muda yang dia lihat sebelum dia kehilangan kesadaran. Zuowen menatap ke langit dengan ekspresi muram. Awalnya, dia tidak tahu di mana dia berada, tetapi sekarang dia menyadari bahwa tempat ini adalah formasi yang menakutkan. Di dalam formasi ini, tidak ada energi apapun yang dapat digunakan. Bahkan jika kamu adalah seorang kultifator langit hampa yang sangat mulia, kamu tetap akan menjadi makhluk fana yang tidak berharga di tempat ini. Sungguh ahli dao iblis yang kuat, dia benar-benar mampu membentuk formasi yang menakutkan. Aku bertanya-tanya bagaimana aku bisa melarikan diri dari tempat ini. Zuowen merenung. Dia tahu bahwa hal pertama yang perlu dia lakukan adalah menggunakan akal sehatnya. Lagi pula, jika dia tidak bisa menggunakan akal ilahi, dia tidak akan bisa membuka cincin rohnya. Begitu dia membuka cincin rohnya, Zuowen tidak perlu takut. Di tempat di mana dia tidak dapat menggunakan energi apapun, alat ilahi apapun di cincin rohnya adalah senjata tertinggi. Saatnya pergi ke Loh Nes. Kata wanita muda itu acuh tak acuh. Selusin pria kekar di sekitar api unggun segera berkumpul di sekitar Zuowen. Mereka mengangkat Zuowen dan berjalan menuju kolam kecil. Zuowen menemukan ada selokan yang sangat panjang dan lebar di depan kolam kecil itu. Air kolam itu berasal dari ujung selokan. Setelah melintasi gundukan pasir kecil, Zuowen menemukan bahwa ada sebuah danau besar di bawah gundukan pasir tersebut. Munculnya danau sebesar itu di tengah gurun pasir yang tak berujung merupakan hal yang sangat aneh. Ayo pergi! Sekelompok orang membawa Zuowen ke tepi danau. Wanita muda itu berlutut di tepi danau dan dengan lembut bernyanyi seolah sedang berdoa. Dewa air telah menerima doaku. Jatuhkan pengorbanan ini. Wanita itu berbalik dan menatap Zuowen. Iya. Seorang pria kekar dengan sigap membawa Zuowen dan melemparkannya ke danau. Guyuran. Air danau yang sedingin es membasahi tubuh Zuowen. Dia terus tenggelam saat perasaan tercekik menyerangnya. Zuowen tidak dapat menggunakan kekuatannya. Ditambah dengan kenyataan bahwa tubuhnya diikat. Dia hanya bisa membiarkan dirinya tenggelam. Untungnya, fisik Zuowen sangat mencengangkan. Dia bisa menahan nafas lebih lama dari orang biasa. Dia membuka matanya dan mengamati dasar danau. Pada saat yang sama, dia mulai berpikir tentang cara melepaskan ikatan di antara kedua tangannya. Danau itu tidak dalam. Segera, Zuowen mencapai dasar danau. Zuowen memperhatikan ada banyak batu kecil yang menumpuk di dasar danau. Dia dengan santai mengambil batu yang relatif tajam dan mulai menggosokkannya pada tali di antara kedua tangannya. Setelah beberapa saat, talinya dipotong. Dia kemudian melepaskan ikatan tali di kakinya. Suara mendesing. Saat Zuowen dilepaskan, ganggang hitam keluar dari dasar danau menuju Zuowen. Murid Zuowen menyusut. Dia menghentakkan kakinya dan dengan cepat berenang menuju permukaan danau. Ganggang itu memberinya perasaan krisis yang kuat. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa jika dia melawannya, dia akan hancur. Sayangnya, alga itu terlalu cepat. Dalam sekejap, ia melingkari kaki kanan Zuowen dan menariknya ke dasar danau. Dia membukanya dengan kedua tangan. Namun, ganggang itu terlalu keras. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, itu sia-sia. Pada saat yang sama, dia melihat mulut besar di kedalaman ganggang. Mulut besar ini memiliki gigi yang tajam. Jika dia tertelan, Zuowen pasti akan mati. Jejak keringat dingin menetes dari dahinya. Naluri bertahan hidup Zuowen membuatnya terus berenang ke atas. Namun meski begitu, itu hanya memperlambat kecepatannya. Pada saat hidup dan mati, salah satu dari dua galaksi di jiwa ilahi Zuowen meledak. Ledakan yang mengerikan itu membuat jiwa ilahi Zuowen jatuh, membuatnya sakit kepala hebat. Ledakan galaksi jiwa ilahi membuat jiwa ilahi Zuowen mencapai tingkat kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Astaga! Zuowen segera memanggil pedang ilahi galaksi ametis agung, dan menebasnya. Pedang ilahi galaksi kecubung agung membelah mulut besar itu menjadi dua bagian, dan darahnya mewarnai seluruh dasar danau. Zuowen menghela nafas lega dan mengambil pedang galaksi ametis yang agung sambil tersenyum pahit. Meledaknya galaksi jiwa ilahi adalah langkah putus asa dari diagram meditasi bintang surgawi. Itu bisa langsung meletus dengan kekuatan divine sense beberapa kali lipat, tapi itu hanya sesaat. Setelah saat itu, rasa ilahi akan melemah. Jika ini bukan krisis hidup atau mati, Zuowen tidak akan memilih metode ekstrim ini. Setelah galaksi meledak, itu berarti upaya sebelumnya untuk memurnikan jiwa ilahinya sia-sia. Terlebih lagi, jiwa ilahinya akan menderita kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Pada saat itu, Zuowen ingin mengeluarkan Zuowen yang berpakaian hitam, tetapi dia menyerah. Ia menduga formasi di tempat ini dapat menyegel segala jenis energi. Tubuh Devor juga membutuhkan energi. Namun, dia tidak bisa menggunakan energi di tempat ini, jadi Devor tidak bisa berguna apapun. Itulah sebabnya dia memilih pedang ilahi galaksi ametis agung. Meskipun pedang ini tidak dapat didorong oleh kesadaran jiwa yang mengurangi kekuatannya, pedang ini tetaplah senjata ilahi, bukan besi biasa. Bahkan jika tidak memerlukan kekuatan dewa atau kesadaran jiwa untuk mendesaknya, ketajaman pedang ini benar-benar tiada taranya. Di tempat di mana energi tidak dapat digunakan, senjata suci ini benar-benar menakutkan. Setelah membunuh monster rumput laut itu, Zuowen tidak terburu-buru meninggalkan dasar danau. Sebaliknya, dia mengambil rumput laut dan menelannya utuh. Setelah kehilangan kekuatan sucinya, dia belum makan selama sebulan. Dia perlu mengisi kembali energinya. Setelah makan sampai 80% kenyang, Zuowen mulai berenang di sekitar dasar danau. Sekarang dia memiliki pedang ilahi galaksi ametis yang agung, dia memiliki lebih banyak keberanian. Dia ingin mencari di dasar danau. Sebelumnya, sekelompok orang tersebut menyebut danau ini danau nes dan mengklaim bahwa danau tersebut memiliki dewa air. Apalagi kelompok masyarakat tersebut lebih memilih membuka kolam kecil di kejauhan daripada tinggal di dekat danau tersebut. Danau ini sama sekali tidak sederhana. Tiba-tiba, Zuowen melihat bayangan besar di dasar danau. Bayangan itu menyebar semakin cepat. Akhirnya, seluruh dasar danau menjadi hitam. Kemudian, sebuah celah muncul di tengah bayangan yang mulai terbuka. Mata. 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 Mata.